Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kepada kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam Indonesia Merdeka, bangkit lebih cepat dan pulih lebih tangguh ya. Baik, pada kesempatan sore hari ini, Jumat sore hari ini, kita berbahagia karena sudah hadir Bapak Bapak Osantono, Kepala Autorita Ibu Kota Nusantara ya, Ibu Kota Baru, dan juga sudah hadir Narasumber, saya lihat sudah hadir, dan salam Indonesia Merdeka. Sudah hadir juga para panelis, dan antara lain saya lihat Pak Robi Kurniawan, saya sapa dulu Pak Biro, Pak Biro Ren. Selamat siang Pak, selamat siang Pak. Iya Pak Robi. Dan Prof. PM, dan semuanya. Selamat siang. Dan juga sudah hadir Prof. Erika Bukhori, dari Universitas Sriwijaya, dan juga Pak Budi Hidayat dari Bapak Nas. Nah, kesempatan Jumat pagi ini, sore ini adalah sebenarnya series pertama dari tiga series yang sudah kita rencanakan, jadi nanti akan ada series kedua tanggal 26 minggu depan, dan ada series ketiga tanggal 2 September ya. Jadi, teman-teman juga hari ini adalah mengenai perencanaan, lalu berikutnya adalah mengenai teknologi, lalu ketiga mengenai pembiayaan. Baik, kali ini juga sudah hadir Pak Yayat Supriyata, selaku yang akan bertindak sebagai moderator dan NC, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Yayat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam semangat, dan tetap kita punya semangat untuk membuat yang terbaik. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa siang ini kita melakukan diskusi bersama, kolaborasi yang sangat menarik, antara masyarakat transportasi Indonesia dengan OIKM, dalam hal ini yang digagas oleh Bapak Kepala, sebagai sebuah gagasan bentong gagasan. Nah, melalui diskusi seri bersama ini, kita berharap bisa melakukan hal-hal yang saling mempertuan, dan memberikan banyak ide dan masukan terhadap pengembangan berbagai sektor yang ada di OIKM. Dan untuk diskusi kita pada siang hari ini, kita berharap adanya hal-hal yang sangat inovatif terkait pengembangan sistem transportasi, khususnya terkait dengan konsep-konsep pengembangan transportasi yang berkelanjutan. Sebagai moderator, hari ini Alhamdulillah, kelihatannya para pembicara kunci sudah hadir, dan salah satu posisi daerah sumber kita adalah Pak Aditya, posisinya lagi di Arab Saudi, ini luar biasa. Dimanapun, kapanpun, semuanya kita tetap semangat untuk memberikan sebuah masukan dan gagasan. Sebagaimana biasa, kalau ibaratnya sebuah acara, selalu ada pantun di depannya. Kalau ini kan 77 ya, saya selalu buat 77 itu ibaratnya 7 x 7, 49. 7 x 7, 49, setiap ada perbedaan harus tetap kita bergandingan tangan. Amin. Nah, untuk ini sebagai pembuka diskusi, kami minta kesediaan dari Prof. ATM, Prof. Agus, untuk memberikan pengantar, nanti kemudian keynote speed-nya akan disampaikan oleh Bapak Kepala, Bapak Kepala, Bapak Kepala, Bapak Kepala. Untuk ini kami berikan kesempatan kepada Prof. Agus untuk memberikan pengantar di dalam pengantar diskusi kita siang ini. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Yayat. Terima kasih, Mas Sekjen, Mas Dilon, Mas Koko. Satu pertemuan yang sangat membanggakan dan pertemuan yang selalu menghangatkan dalam persedaraan kita, khususnya bagi kita yang peduli dan memperhatikan bagaimana fenomena-fenomena transportasi dan khususnya adalah bagaimana transportasi yang akan kita impikan di Ibu Kota Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih yang sebesarnya dan salam hormat kami atas sama masyarakat transportasi Indonesia, terutama kepada Bapak Dr. Bambang Santono, Kepala Foto Rita IKN Ibu Kota Nusantara, yang sebenarnya Pak Bambang Santono ini juga Bapak MTI kita, karena memang gagasan-gagasan MTI besar itu justru dimulai di masa-masa di mana beliau menjadi ketua umum masyarakat transportasi Indonesia. Kalau saya ini hanya meneruskan saja perjuangan beliau. Terima kasih Pak Bambang Santono hadir dan tidak besan-besannya bersama masyarakat transportasi Indonesia, dan yang hadir ini semua kangen kehadiran Bapak. Jadi kalau ada suaranya Pak Bambang Santono itu senang. Teman-teman senang mendengarkan gitu. Jadi tentu ini sangat penting. Terima kasih dan yang saya hormati para pembicara, pertama adalah Bapak Dr. B. Kurniawan, Kepala Biro, Kementerian Perhubungan. Selamat datang Bapak. Terima kasih sekali partisipasinya dalam diskusi seri IKN yang diselenggarakan oleh MTI bersama IKN. Yang kedua adalah, terima kasih dan yang saya hormati Bapak Dr. Budi Hidayat. Saya tadi cukup pangling karena rambutnya sudah memutih, tapi jiwanya masih hitam. Terima kasih Pak. Artinya masih semangat gitu. Terima kasih Mas Budi Hidayat. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Erika Bukhari, Guru Besar Transportasi di Universitas Sriwijaya, Palembang. Walaupun orang Palembang tetap bangga dengan IKN yang berada di Kalimantan. Tidak mempersoalkan IKN berada di mana, tapi IKN adalah milik kita bersama. Seperti bagaimana tadi pantun yang disampaikan oleh Pak Yayat. Terima kasih kepada Pak Aditya Nugroho, ahli pemodelan dan perencanaan transportasi kota yang baru. Apakah hadir di sini Pak Aditya Nugroho? Terima kasih ya atas kehadirannya. Kemudian, ya terima kasih Mas Aditya. Para pembahas, ini pembahasnya enggak main-main ini ya. Ini adalah Profesor Muhammad Ali Berawi. Beliau ini kalau tampil cukup satu lembar, tapi semua isinya kunci-kunci. Mudah-mudahan hari ini juga akan mengeluarkan kunci-kuncinya lagi. Selamat datang Prof. Ali Berawi kalau hadir di sini. Ini pemain-pemain lama ini Pak Bambang Santono. Jadi beliau ini pemain-pemain lama, tapi tetap kritis untuk Indonesia. Pembahas berikutnya adalah terima kasih Pak Wicaksono Sarosa, PSD. Apakah sudah ada di dalam monitor ini? Oh, ada Pak Wicaksono Sarosa. Terima kasih sekitarannya. Beliau adalah Director and Chief Knowledge Worker, Ruang Waktu Knowledge Hub. Luar biasa nanti bagaimana cerita beliau tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan tenaga kerja dan sebagainya. Dan tidak kalah penting saya mencampaikan terima kasih kepada moderator, Pak Yayat, Dr. Yayat Supriyatna. Sebenarnya beliau ini ahli tata kota. Jadi pas kalau hari ini kita bicara IKN. Bapak-Ibu sekalian, adik-adik milenial MTI, kita tetap harus bangga. Bangga kita akan menjalani sebuah fakta perjalanan sejarah, yaitu Ibu Kota Negara Baru. Ini adalah kita beruntung yang diberikan umur yang pas kita mengalami bagaimana perjalanan sejarah ini. Jadi kita nanti bisa bercerita kepada generasi berikutnya, yaitu bangga Ibu Kota Negara. Saya rasa ini perlu untuk selalu dikembangkan pada generasi-generasi kita milenial, yang bangga IKN. Karena jangan sampai IKN ini tidak kita banggakan. Karena inilah satu simbol Ibu Kota Negara yang menyimbangkan spasial Indonesia yang begitu luas. Dan satu hal, Pak Pembang Santono, karena yang hadir ini banyak juga orang-orang akademisi. Ini sangat penting. Apa yang disampaikan oleh Bapak nanti dalam Gino Speak itu adalah sebagai modal pembelajaran, Pak. Dan transport knowledge, praktek, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sistem transportasi yang terpadu di sebuah kawasan yang baru dibangun. Nah ini adalah sebuah laboratorium yang tentu harus diikuti. Kawan-kawan MTI sebaiknya nanti saya mohon dengan sangat, baik dari praktisi, dari akademisi, dari birokrat semuanya, harus mengikuti perkembangan IKM. Karena ini adalah laboratorium. Laboratorium fakta beneran ini. Bagaimana kita mempraktekkan perencanaan, mempraktekkan pelaksanaan, mengelola, mengendalikan sistemnya, dan sebagainya. Ini luar biasa. Ini saya rasa harus kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bapak Maksudatonos sebagai Kepala Autorita IKN. Dan kita doakan beliau tetap bisa memimpin sampai selesai bukota negara ini. Karena mengawal bukota negara tidak mudah ya. Saya rasa tantangannya banyak. Dan kawan-kawan transportasi, sekali lagi kami ingatkan bahwa bicara transportasi itu tidak bisa bicara parsial. Bicara transportasi itu harus bicara secara komprehensif. Secara seamless. Jadi kita kalau bicara transportasi tentu bicara simpul transportasi, bicara ruang transportasi, dan bicara pelayanan transportasi. Karena tema hari ini adalah tema multimoda, antarmoda. Dan saya ingat, saya baru paham antarmoda, multimoda itu yang mengajari ya Pak Bapak Maksudatonos ketika beliau menjadi wakil Menteri Perhubungan dan pernah menjadi Menteri Perhubungan. Dicatat loh Pak Bapak Maksudatonos pernah jadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia ya. Dan mengajari saya apa bedanya antarmoda, multimoda, pemadu moda, intramoda, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa duit transportasi itu kadang-kadang kita terjebak urusan simpul. Urusan antarmoda dan multimoda. Nah, barangkali di IKN nanti kita tidak ingin terjadi seperti itu Pak Yayat. Jadi, bagaimana simpul ini betul-betul mempertimbangkan tentang biaya logistik yang murah, biaya bongkar muat yang murah, biaya alih muda yang murah, dan sebagainya. Yang terjangkau, yang green, yang smart, dan sebagainya. Nah, itu barangkali yang bisa kita titipkan kepada para pembicara, dan khususnya bagaimana kinekspik yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Uturita IKN, Bapak Bapak Santona. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi, saya menyampaikan atas nama Masyarakat Transportasi Indonesia, menyampaikan terima kasih atas tersenggalarannya webinar ini secara seris, dan tentu, kami mohon, Bapak Bapak Santona, tidak bosan-bosannya, Pak, kalau kami selalu soan untuk mengikuti praktek laboratorium sebuah kawasan di mana akan berdiri sebuah ibu kota negara. Demikian sampaikan, saya mohon maaf apabila ada kata kalimat yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Agustofik, menjelaskan perpaten. Kalau lihat dari kata-katanya itu sesuai dengan tampilannya, makin putih, makin bijak, dan makin menghujudkan. Tapi sangat mendalam sekali pesan yang disampaikan. Laboratorium, semua terlibat, ada inovasi baru, dan harapan bahwa ini menjadi sebuah model pengembangan ke depan bagi IKM kita. Jadi mudah-mudahan tadi pesan ajakan dari Prof. Agustofik, ini betul-betul menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak tanggung-tanggung memberikan semua kekasan-kekasan yang terbaik. Dan selanjutnya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Agustofik, ini bisa menjadi masukan bagi kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Bambang, untuk bisa menyampaikan. Terima kasih, Kang Yayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah audio dan video saya clear ya. Clear. Clear, clear. Saya mulai dulu. Tadi pakai pantun soalnya, Kang Yayat. Bingung saya. Satu baik saja. Satu baik. Karena ini kelaziman di IKN ini. Naik sampan susur sungai. Sampan melaju ke arah. Mantap. Kita jaga silaturahmi. Dukungan ke IKN selalu ditunggu. Insya Allah. Amin. Mantap. MTI siap mengawal, Bapak. Terima kasih, Prof. Agustofik Mulano, Ketua MTI, Ketua Umum MTI, Rekan-rekan dari MTI, Rekan-rekan saya dari Gentong Kagasan, Pak Wicak, Pak Moderator, Pak Yudi ada juga di sini. Mungkin. Ada, ada. Ada juga. Siap, bagus. Dan rekan-rekan lain yang sudah bergabung. Saya merasa terhormat dan kembali ke Habitat. Prof. ATM. Kalau ada sama-sama transformasi ini, balik lagi ke Habitat ini. Jadi, saya tidak ingin memberikan keynote sebetulnya. Saya ingin memantik diskusi. Memantik diskusi, sehingga nanti diskusi kita tentu diwarnai dengan hal-hal yang tidak outside the box, tapi without the box. Saya ulangi. Tidak outside the box, without the box. Tidak ada lagi boxnya. Jadi, kita memang harus memikir jauh ke depan, karena yang akan kita bangun ini kota dengan penduduk 1,7 hingga 1,9 juta di tahun 2045. Kalau kita masih diberi umur panjang, insya Allah kita bisa melihat. Tapi, kira-kira di 2045 itu bayangan kita seperti apa ya transportasi? Ada yang memberikan saya satu gambar. Isinya itu kayak yang di Star Trek itu. Ibu bahas kalian. Jadi, ada pesawat yang pot, pot apa istilahnya, airport system, jadi bukan airport, tapi airport. Jadi, satu bentuk gagasa apa, satu bentuk drone yang besar yang bisa mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain. Ada driverless car, yang kata teman-teman dari Sunda, oh, ayak jurik, nak. Nggak ada sopirnya, katanya gitu. Kayak ayak jurik, nak. Katanya gitu. Terus ada yang drone berseliwaran, dan sebagainya. Apakah itu yang akan terjadi di 2045 nanti di kota ini? Jadi, mungkin kita harus berpikir memang outside the box. Jadi, saya ingin mengawali dengan bahwa ini kota memang extraordinary akan berbeda dengan apa yang kita punya paradigma sekarang. Kalau kita masih terkungkung dengan paradigma apa yang kita pikirkan sekarang dengan teori-teori yang lama, saya kira kita obsolet. Kita kuno. Harus berpikir maju ke depan. Dan untuk itu, maka kalau orang nyebut IKN, saya punya singkatan sendiri dari IKN. IKN itu yang pertama, I-nya itu adalah investasi. investasi baik publik dan swasta, dan masyarakat. Jadi, PPP itu menjadi P4 nantinya pasti. Ada people participation. Ada creative financing. Ada orang nyumbang pakai digital technology. Modelnya crowdfunding, misalnya. Itu mungkin akan berkembang jauh ke depan, akan jauh berkembang, dan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Jadi, yang pertama, I-nya adalah investment. K-nya adalah knowledge. Ini pengetahuan luar biasa. Teknologi digital luar biasa. Yang datang ke kami untuk menawarkan teknologi smart cities atau intelligent transportation system, banyak banget. Enggak banyak, tapi banyak. Dan masing-masing punya plus dan minus. Dan saya selalu bilang, saya kepengennya open architecture, dan ada intercompatibility ke depan. Karena kita belum tahu nih, seperti apa nanti kondisi transportasi di 2045 yang mungkin nanti akan jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi, I-nya adalah investment, K-nya adalah knowledge, N-nya adalah network. Network ini tentu kalau dari sisi non-technical adalah network yang diperlukan oleh IKN Nusantara untuk membangun, baik itu network dari pala investor dalam luar negeri, tapi juga network untuk knowledge, pengetahuan. Kita akan bekerjasama dengan knowledge partners dari semua universitas yang ternama, insya Allah, untuk yang di bidang masing-masing, di masing-masing bidang itu ada yang misalnya jagoan dalam bidang delta manajemen, ya kita pakai misalnya institut dari Belanda. Ada yang jagoan di bidang robotik, kita pakai Energy Mellon University. Ada yang tentang yang lain-lain, tentu kita akan berupaya untuk menjalani kerjasama sebagai partner di bidang pengetahuan. Jadi, benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, Prof. TM, bahwa teman-teman mohon dilihat ini kesempatan yang langka, bahwa ini adalah living lab. Satu laboratorium yang akan berkembang sesuai dengan demand, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan zaman. Dan untuk itu kita perlu banyak knowledge partners. Dan salah satu knowledge partners adalah teman-teman dari MTI. That's for sure. Jadi, mohon IKN-nya tadi, Investment Knowledge Network, benar-benar kita wujudkan bareng-bareng, sehingga ini dapat nantinya kita sama-sama melihat perkembangan dari kota ini ke depan. Yang kedua, IKN ini didesain dengan, menurut saya ada tiga prinsip ya, 3D ini. Saya mohon maaf pakai singkatan-singkatan. 3D ya. Jadi, pertama itu desainnya itu nature, people, and culture. Jadi, desainnya itu karena kalau teman-teman yang sudah pernah lihat kondisi di lapangan, ini memang berhili, berbukit-bukit. Kemudian nanti di antara bukit-bukit itu ada tempat-tempat parkir air, namanya riparian. Kenapa kita pakai riparian? Karena kita ingin menggunakan konsep spawn city. Spawn city itu kayak busa, di saat kita tidak butuh, kita serap, kita taruh di parkir air, di riparian, di saat kita butuh, kita bisa ambil. Sehingga memang akan ada semacam danau-danau, semacam umbung-umbung, yang akan kita bangun di sana sebagai tempat parkir air. Tapi juga hili area-nya itu juga challenging menurut saya. Apakah nanti akan jalannya itu naik turun? Kemarin ada usul, misalnya ada kereta gantung, dan sebagainya, dan seterusnya. Atau malah kita pakai tadi, unmanned automated air transport. Jadi kayak semacam drone yang besar, yang bisa memindahkan orang dari poin A ke poin B. Seperti Star Trek. atau di Star Wars. Ini saya enggak ngomong, menurut saya, ini bukan sesuatu yang impossible, karena memang kami diminta untuk mencarikan partner research untuk Hyundai. Hyundai akan research untuk driverless, tapi tadi, saya namanya lupa, unmanned air transport, kalau enggak salah. Unmanned itu sebetulnya saya enggak suka, karena itu gender. nanti saya dimarahin Mas Wicap. Kalau unmanned, harusnya unwomen. Unpersons. Jadi memang satu kayak pot yang akan bisa terbang kayak drone dari satu tempat-tempat lain tanpa ada awak. Dan itu Hyundai sedang minta kita untuk membuat satu research bersama tentang itu. Kalau driverless cars, kayaknya 5 tahun lagi, itu hampir pasti akan terjadi. Dan kita mau taruh di mana? Itu mungkin saya juga akan tanya ke teman-teman. Taruh di mana itu? Karena yang namanya transport itu kan enggak single moda ya. Pasti modanya macam-macam. Dan saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa di samping jalan, darat, kita juga harus berpikir ada juga moda laut loh. Untuk ke IKN itu moda laut sama pentingnya. Saya sekarang kalau ingin lebih hemat waktu, 30 menit dari balik papan, saya akan selalu naik kapal. Kemarin juga saya pulang-balik naik kapal, 30 menit dibanding kalau misalnya kita nanti jalan darat kira-kira satu setengah jam atau kalau tol rootnya jadi nanti kira-kira 50 menit. Kemudian yang air tadi, yang udara. Gimana kita memadukan perkembangan teknologi yang terbaru? Dari yang laut misalnya, nanti yang laut kita buat tol laut tapi ala IKN. Tol laut IKN itu mungkin boat-boat ataupun kapal-kapal dengan penggerak tenaga matahari misalnya. Tapi melayani secara frequent antara balik papan ke IKN langsung, 30 menit. Dipadukan dengan land transport. Land transportnya nanti ada regional transport yang menghubungkan tiga kota. Balik papan, Samarinda, dan Nusantara. Jangan lupa itu. Nanti ada transit oriented development-nya, TOD-nya di dalam. Bagaimana nanti dari TOD di dalam ini nanti akan kemudian mulai distrukturkan jaringannya dengan local network. Itu salah satu yang akan dilihat. Dan kemudian, di samping itu tentu dengan freight dan manusia. Jangan lupa itu bahwa kebutuhan atas freight transport juga sangat penting. Bagaimana kita mengaturnya. Saya melihat memang sudah ada satu studi pendahuluan dari teman-teman di Bapak Penas. Sudah baik. Nah, ini tinggal yang sudah ada itu dibumikan menurut saya. Semuanya itu harus ditaruh dalam perangka implementasi. Dan itu sebabnya kami di IKN membuat apa yang disebut one map, one plan, one policy. Untuk membumikan rencana induk, arahan rencana induk, master plan, apapun namanya, menjadi satu dokumen yang bisa kita eksekusi. Dan sesuai dengan lapangan. Karena harus diakui begitu lihat di lapangan, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita lihat satu kondisi yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah, itu. Jadi yang 3D itu adalah yang pertama, design. D pertama. Dua adalah decarbonize. Dekarbonisasi atau ini gampangnya adalah green transport. Kita ingin bahwa semuanya nanti green. Semuanya pakai renewable transport. Tidak ada yang pakai BBM. Dan D yang ketiga adalah digitalize. Jadi design. Desainnya tadi nature, people, culture. Yang kedua adalah decarbonize. Kita ingin agar ini green transportation. Dan D ketiga adalah digitalisasi. Karena ini semua nanti akan pakai teknologi yang terbaru. Yang saya katakan tadi. Jangan-jangan angan-angan yang membuat science fiction ke depannya itu akan jadi terlaksana di 2045. Kita belum tahu. Dan ada kemungkinan itu akan terjadi. Jadi dari sisi new normal ke depan seperti apa. Dari sisi next normal ke depan seperti apa. Kalau teman-teman ingat bahwa sebelum adanya COVID-19 kita sering berpikir bahwa transportasi kita akan terdisrupsi karena adanya perkembangan di bidang teknologi. IoT, internet of things. Misalnya AI, artificial intelligence. Semuanya akan mewarnai perkembangan teknologi transportasi. Tapi dengan adanya COVID-19 tentu itu semua diadukkan bagaimana yang terbaru nanti akan bisa diimplementasikan. Mana yang sesuai. Tapi the next normal akan selalu ada. Makanya new normal itu bukan sesuatu yang statis tapi adalah sesuatu yang dinamis. Akan selalu ada new normal lagi ke depan. Dan itu tentu akan sangat diwarnai oleh digitalisasi atau perkembangan teknologi. Jadi desain, decarbonize, dan digitalisasi. Kota sendiri, kota IKN sendiri kalau teman-teman mengikuti beberapa sambutan saya ataupun beberapa wawancara saya dengan beberapa macam media ada lima fiturnya. Lima fitur itu adalah yang pertama green, yang kedua smart, yang ketiga inclusive, yang keempat resilient, dan yang kelima sustainable. Green saya sudah sampaikan tadi, kita ingin agar semuanya comply dengan kaedah-kaedah lingkungan hidup dan perubahan iklim. Smart, tadi sudah saya sampaikan lagi bahwa ini adalah teknologi yang cerdas, teknologi yang paling baru yang kita inginkan, apalagi di 2045. Kita harus berpikir without the box. Untuk itu, inklusif penting karena inklusif adalah karena ini adalah kota untuk semua. Jadi, dalam diskusi saya juga ingin dengar misalnya bagaimana kebutuhan-kebutuhan khusus untuk rekan-rekan yang people with disability misalnya ya, dengan kebutuhan khusus. Kemudian juga bagaimana untuk nantinya gender, ibu hamil, anak-anak, dan sebagainya itu juga tertampung di dalam sustainable transport kita. dan juga ke depan tentu jangan lupa 2045 itu Indonesia mungkin akan memulai era aging society. Orang-orang yang sudah sepuluh ini akan makin banyak proporsinya dibanding sekarang yang kita masih mengalami bonus demografi. Karena yang muda sekarang proporsinya lebih banyak. Nanti di 2045 proporsinya mungkin akan kebalik. Dan itu memiliki implikasi tersendiri dengan desain-desain dari transportasi kita ke depan. Saya kira itu jadi green, smart, inclusive, resilient. Ini juga penting tadi resilient dari sisi health, kesehatan. Ini dulu-dulu kita enggak pikir terlalu dalam faktor-faktor tentang kesehatan ini masuk di dalam perencanaan transportasi kecuali misalnya polusi dan sebagainya. Tapi begitu COVID ini kita ada new normal baru. Coba dilihat kalau kita ingat sebelum ini kalau kita naik kendaraan umum harus ada spasinya, harus ada tempat yang dikosongkan misalnya dan sebagainya dan seterusnya. Itu merupakan satu hal-hal baru yang mungkin kita harus antisipasi ke depannya. Dan tentu yang terakhir adalah sustainable. Ini harus kota yang berlanjut. Dengan 56 ribu, kotanya sendiri kan 56 ribu hektare, kemudian pengembangan kotanya 256 ribu hektare, di mana 65 persen dari kota ini akan menjadi tropical forest. Kita inginkan ini akan menjadi carbon sink buat kita semua. Hanya kita bangun 25 persen, jadi 65 akan tetap sebagai hutan, 25 persen kita bangun, 10 persen akan menjadi daerah hijau. Apakah daerah hijau itu bisa berupa taman ataupun daerah-daerah agriculture dan sebagainya. Tapi daerah hijau. Jadi kalau kita lihat proporsi itu, sangat mungkin bahwa 2045 Nusantara akan menjadi kota yang netral karbon atau jumlah emisi akan sama dengan jumlah yang ditarik oleh carbon sink. Nah 256 ada tiga angka kunci, 256 ribu adalah kota pengembangannya, 56 ribu adalah kotanya, kemudian 6.671 adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Ini yang akan kita bangun pertama. Di 2024, 2024 dari 6.671 ini yang kita bangun insyaallah 971 hektare saja. Tetapi, saya ingin garis bawahi, tetapi dari 971 hektare itu kita ingin membangun satu ekosistem yang lengkap. Tidak hanya kita membangun satu gunian, gedung, infrastruktur saja, tapi juga fasilitas lain yang dibutuhkan untuk orang nanti pindah akan juga kita sediakan. Dan ini sudah cukup banyak dari investor yang ingin masuk, investor di kelas tersebut. Misalnya fasilitas kesehatan, ada yang mau membangun klinik, ada yang mau membangun rumah sakit, ada yang mau membangun sekolah-sekolah, sekolah-sekolah yang top, itu insyaallah akan juga tersedia di sana. Kemudian juga tidak hanya itu, mungkin juga kita akan membangun beberapa mall, satu, dua mall, untuk kehidupan sehari-hari, ini akan seiring dengan jumlah orang yang akan dipindahkan ke sana. Bahkan klub sepak bola juga sudah ada yang mendaftar, jadi insyaallah kita akan punya Nusantara Football Cup, jadi nanti akan berlaga di Liga 2 dulu lah, nggak apa-apa lah, insyaallah Liga 2, Liga 1, Liga 1, Liga 1, Liga utama. Paling nggak kotanya sudah punya sepak bola, sehingga nanti Sabtu minggu ada keryaan untuk lihat sepak bola, kalau mereka nanti jadi host untuk satu pertandingan, jadi kota sebagai ekosistem yang lengkap, sebagai satu livable city, insyaallah kita wujudkan di dalam skala yang sangat terbatas mungkin, tetapi itu merupakan cikal bakal dari pengembangan kota ke depan. Nah, harapan saya rekan-rekan semua, tolong kita dibantu untuk thinking without the box. coba nih, ke depannya sebetulnya mau apa sih, kita mau jadiin sustainable urban mobility-nya seperti apa kota ini. Bahwa mobility itu adalah is a right, PBB kan kalau nggak salah sudah mulai merekonize bahwa mobility is a right, mobilitas adalah hak dasar, mobility is a life. Dan tentu saja mobilitas ini harus diletakkan dalam kerangkanya sehingga orang bisa menjalankan aktivitasnya, apakah itu aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya. Balik lagi ke transport 101, 101, transport is a drive demand. Jadi transportasi, pergerakan itu timbul karena kebutuhan orang. Kebutuhan orang untuk silaturahmi, saya ingin ketemu Prof. ATM silaturahmi, saya ingin bisnis sama beliau, atau saya ingin hanya bersosial, budaya dengan beliau, itu semua tentu yang menimbulkan keinginan orang untuk bergerak. Dan kembali kepada filosofi dasar, mobilitas, dan kita ingin agar mobilitas itu tentu saja safe, kemudian efisien, dan affordable untuk semua orang. Saya kira, saya ingin stop di situ sebagai pemantik diskusi, harapan saya bahwa teman-teman semua men-treat IKN Nusantara ini sebagai living lab, saya menggarisbawahi Pak Ketua Umum tadi, ini adalah satu laboratorium yang mungkin langka, yang kita tidak punya lagi, mungkin 100 tahun lagi, bangun Ibu Kota baru, sustainable urban mobility-nya, kita sama-sama buat, dengan partisipasi aktif dari semuanya, sehingga ini nanti akan menjadi kota untuk semua yang mampu menjawab kebutuhan kita semua, tidak hanya sekarang, tetapi juga nanti di 2045 saat kita merayakan Indonesia dan juga setelah itu. Terima kasih buat semuanya, sekali lagi saya tunggu rekomendasinya, ini bukan yang, bukan sekali kan ya, Pak Yayat ya, ini akan ada series, terima kasih buat teman-teman kentong kekasan, terima kasih buat panelis, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, sangat ditunggu pemikirannya, sekali lagi jangan pakai box yang sekarang, kalau pakai box yang sekarang sudah penuh nanti, pasti gak akan nanti generasi transport planner yang muda-muda ini ketawa semua ke arah kita ya Prof ya, terima kasih buat semua, sehat semua, happy semua, insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bang Santono, Pak Bang Bang Santono, ini luar biasa Prof. TN, ini kini speech-nya itu inspiratif, memotivasi, kasih tantangan, jadi keluarga besar MTE ini harus berani membangun imajinasi baru kelihatannya, thinking, jadi terus terang tidak ada struktur lagi yang mengikat, tidak ada belunggu lagi, jadi kalau misalnya kita tidak mampu membangun sesuatu yang baru, nanti kata Pak Bang Bang yang menarik, ditertawahi sama generasi yang akan datang, luar biasa. Terima kasih Pak Bang Bang TN, ini sangat inspiratif sekali yang terserang di diskusi ini membangun imajinasi baru kita. Jadi kita berpikir tentang 25 tahun, 30 tahun yang akan datang, bukan berpikir hari ini. Nah, untuk berpikir 25 tahun yang akan datang, kita mulai dari hari ini, yaitu mendengarkan para para pembicara-pembicara utama kita. Nah, di sini ada Pak Dr. Robi Kurniawan ya. Pak Dr. Robi sudah ada, Pak Dr. ya? Sudah ada. Sudah ada, Pak. Ini mudah-mudahan pancingan ketusan dari Pak Bang Bang tadi bisa kita kembangkan dalam diskusi. Waktu dan tempatannya kami berikan, Pak. Lebih kurang 50 menit bisa dikembangkan. Silahkan, Pak Dr. Robi untuk memabatkan Pak Rene. Terima kasih, Pak Yayat, silahkan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Otorita Kota Negara, Pak Bambat Susantono. Salam sehat, Bapak. Kemudian yang kami hormati, Pak Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Prop ATM. Ini luar biasa. Tadi masukannya, Prop. Kemudian juga ada Pak Sekjen, kemudian para narasumber lainnya. Di sini kami agak sedikit gerogi nih, Prop. Karena yang hadir di sini ini senior-senior semua. Yang sebenarnya kami pada hari ini akan lebih baik kami mendengar apa yang mungkin dimasukkan. Tetapi terus terang juga ini inisiasi dan diskusi pada hari ini ini menjadi suatu masukan yang sangat bermanfaat tentunya bagi kami, Kementerian Perhubungan sebagai salah satu supporting dari yang nanti akan diorkestrasikan oleh Pak Bamban Susantono selaku bersama Kementerian PU, Bapak Penas, dan lainnya sehingga kita bisa membahu bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan bagaimana Ibu Kota Negara IKN baru yang tadi luar biasa artinya bukan saja out of the box tetapi without the box. Ini menjadi challenge bagi kita semua. Nah selanjutnya sebelum saya menyampaikan mungkin ada beberapa sedikit informasi saja jadi kami tidak berani menyampaikan poin-poin sedikit informasi terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan kami salam terlebih dahulu dari Bapak Sekretaris Jenderal karena beliau mewakilkan kepada kami karena harus menghadiri penilaian nomini di BKPM mudah-mudah tidak mengeri asar umat. Selanjutnya kami mohon izin share kepada Bapak Ibu sekalian peserta sekalian sejauh mana yang sudah saat ini dijalani oleh Kementerian Perhubungan dan tentunya apa yang kami lakukan ini sangat perlu untuk mendapatkan masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan. Next, lanjut. Lanjut saja. Bapak Ibu sekalian halaman pertama tadi jadi tentunya sebagaimana kita ketahui bersama undang-undang terkait dengan di KIN ini menjadi landasan dasar kita semua untuk lakukan pengembangan dan pembangunan di Kota Negara dan sudah juga diturunkan dalam Perpres 63 dan Perpres 64 yang menjadi katakanlah turunan daripada Perpres ini di situ kami melakukan tagging ada beberapa hal yang dimandaturikan kepada sektor transportasi mulai dari pembangunan pengembangan peningkatan sistem transportasi masal jadi artinya di dalam secara aspek legal dan formal apa-apa yang dimandaturikan kepada Kementerian Perhubungan selaku koordinator di sektor transportasi ini sudah di-step secara jelas bahwa di sini kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Susantono tadi ada smart green kemudian terintegrasi dan tentunya memerlukan suatu inovasi-inovasi baru untuk mendapatkan layanan yang lebih baik selanjutnya keberadaan Kementerian Perhubungan tentunya sebagaimana kami sampaikan tadi kita merupakan bagian daripada POJK Infrastruktur bersama dengan Kementerian PUPR dan beberapa Kementerian terkait lainnya yang tentunya diorkestrasikan oleh otorita Kota Negara jadi kami di sini tentunya apa yang kami lakukan ini tentunya tidak akan keluar dari koridor grand design yang ada di dalam undang-undang dan perpres terkait dengan Ibu Kota Negara ini tentunya kami di sini utamanya bagaimana mengembangkan smart dan sustainable mobility nah terkait dengan hal itu kami mengutip ada tiga paling tidak KPI sektor transportasi yang di-state di dalam regulasi salah satunya adalah bagaimana mengujukan 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif kemudian bagaimana mewujudkan 10 menit ke fasilitas penting dan simple transportasi publik kemudian kurang daripada 50 menit koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030 nah kemudian tentunya konsep-konsep jaringan transportasi ini merupakan suatu konsep yang harus terintegrasi jadi bagaimana konsep transportasi jalan perkereta apian transportasi laut dan udara ini bisa saling mendukung terintegrasi satu lain untuk memudahkan mobilitas baik orang maupun arus logistik kemudian selain itu juga ciri-ciri yang seperti yang disampaikan oleh harapan kita semua bagaimana smart dan sustainable mobil itu terkait dengan hubungan yang termoda dan kemudian berbasis digital dan ramah lingkungan yang menjadi suatu keharusan next jadi disini kami menyatakan less mobility move freely dan less travel time ini sebagai suatu arah yang kita harapkan jadi bagaimana kita mendukung smart city sustainable city dan green city ini dengan beberapa indikator-indikator terkait dengan transportasi yang pertama bagaimana terwujud integrasi antar moda transportasi kemudian terkait dengan indikator waktu tempuh kemudian kecepatan dan menuju dari lokasi sekitar dan kemudian penggunaan energi kemudian juga bagaimana manajemen pengendalian sistem transportasi ini harus benar-benar mewujudkan intelligent transport system next selanjutnya kami izin sharing sedikit Bapak-Ibu sekalian terkait dengan GPI sektor transportasi berdasarkan purpose 63 jadi disini paling tidak ada 4 indikator utama yang kemudian telah dijabarkan skemanya oleh kita semua tapi ini merupakan konsep awal yang tentunya masih nanti akan didiskusikan dan dapat disempurnakan oleh kita semua jadi yang pertama terkait dengan 80% perjalanan dengan transportasi umum dan mobilitas aktif tentunya nanti kita pemanfaatan transportasi umum ini kata kujian yang kita mengharapkan di Bukatan Negara Baru nanti tidak terlalu banyak pergerakan-pergerakan kendaraan jadi semua orang itu lebih senderung untuk menggunakan transportasi sehingga tidak terjadi yang namanya polusi dan kepadatan kemacetan lalu lintas kemudian selanjutnya next kemudian terkait dengan bagaimana terkoneksi 50 menit menuju ke KIPP dan ke bandara jadi ada dua tentunya melalui BRT mengumum kereta api di sini juga kami laporkan kita sedang melakukan penyusunan FS terkait dengan bagaimana penetapan trase yang akan dipilih dari bandara menuju ke lokasi KIPP menggunakan alternatif jalan tol ataukah dengan menggunakan kereta api sedang dipersiapkan kajian-kajiannya kemudian yang ketiga terkait dengan infrastruktur industri dan pendukungan ekonomi tentunya disini tentunya pembangunan infrastruktur dihadapkan mendukung bagaimana pertumbuhan ekonomi terkait dengan fasilitas-fasilitas sampaikan oleh Pak Bambang tadi bagaimana pusat ekonomi kesehatan dan lainnya bisa terkoneksi dengan baik next lanjut dan kemudian yang terakhir ini terkait dengan net zero emission ini disetir sekali lagi dalam purpose 63 artinya memang orientasi kita adalah transportasi yang green artinya kita akan menerapkan KLBB atau elektronik vehicle next lanjut jadi Bapak Ibu sekalian simpul-simpul transportasi yang ada ini menjadi modal awal sekali lagi menjadi modal awal kita bagaimana kita membangun dan mengembangkan simpul-simpul transportasi yang terintegrasi di bukota negara jadi dari simpul transportasi existing ini tentunya untuk tahap awal jadi kami mengkategorikan ada tiga jadi pertama tahapan konstruksi sampai dengan tahapan operasional dan tiga adalah tahapan pengembangan nah untuk tahap awal tentunya dalam rangka mendukung konstruksi kita akan memanfaatkan secara optimal simpul-simpul transportasi yang ada mulai dari transportasi bandara ada dua bandara yaitu bandara Sepinggan dan APT Pranoto kemudian ada dua terminal kemudian ada beberapa pelabuhan dan juga ada dua pelabuhan penyebarangan ini menjadi modal awal kita dalam rangka pengembangan maupun nanti menjadi simpul utama yang ada di kota negara ini Bapak Ibu yang saya hormati jadi seperti yang disampaikan tadi kata kunci utama dalam pengembangan mobility di Ibu Kota Negara baru nanti adalah green smart transportasi tentunya dan yang paling penting juga adalah terintegrasi antar moda dan intermodanya nah tentunya ada beberapa moda-moda yang sudah dipertimbangkan dan sudah memiliki kajian-kajian terkait dengan hal ini diantaranya seperti disampaikan tadi otonomis minibus kemudian BRT kemudian juga LRT termasuk sudah ada inisiasi untuk tadi cable car ya mengatapkan cable car dan tentunya disini kita akan sudah menyusun bersama dengan PU bersesuai dengan grand desain yang sudah direcanakan bagaimana cluster-cluster dan kemudian menghubungkan antara KIPP dan di luar KIPP itu sendiri next jadi kami akan menyampaikan secara singkat ini laporkan juga kepada Pak Bambang dan forum bahwa untuk moda darat jadi saat ini kita sudah menyediakan layanan antar moda untuk konstruksi awal jadi menggunakan 10 unit bus masih diesel yang bertujuan jalan tol balik papan IKN kemudian masa transisi nanti akan dilakukan pengembangan layanan antar moda Pelabuhan Semayang Bandara Spinggan Piasemboja dan selanjutnya next next sama ini kita singkat sekali saja terus terus ya tidak akan sampaikan satu-satu nah untuk perkereta apian jadi memang saat ini masih ada dua alternatif alternatif pertama itu kurang lebih sepanjang 65 kilo yang warna merah jambu itu yang memutar langsung tidak melalui pemukiman-pemukiman nah ini yang menjadi pembelajaran-pembelajaran kita terkait dengan okupasi kemudian 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 TOD dan lain-lain di alternatifkan ada dua alternatif nah ini kami sedang mempelajari mempelajari trase dan desain ini untuk dikonkretkan di akhir tahun 2024 ini next kemudian kami laporkan juga bahwa saat ini ada inisiasi untuk menerapkan kereta gantung di ibu kota negara ini jadi memang sedang dalam juga kajian namun sudah ada dari pihak luar yang memang tertarik untuk melakukan investasi di hal ini namun tentunya ini yang perlu pendalaman-pendalaman karena memang selain dibutuhkan waktu yang cukup lama dan juga biaya investasi yang juga tidak sedikit next langsung saja kemudian untuk udara saat ini kita di Kementerian Perhubungan mengoptimalkan dua bandara yang existing yaitu bandara APT Pranoto dan bandara Sepinggan jadi dengan adanya penambahan-penambahan kapasitas peningkatan layanan baik sisi darat maupun sisi udara dan kemudian memang ada satu lagi rencana kita pembangunan bandara udara VIP bersama dengan TNI Angkatan Udara jadi tentunya memang nanti diharapkan dua bandara komersil ini dan ditambah bandara VIP dapat penunjang operasionalisasi kegiatan pemerintah maupun kegiatan perekonomian di wilayah di kota negara baru next kemudian untuk pelabuhan tadi disampaikan oleh para peserta jadi kita juga ada memanfaatkan kondisi pelabuhan-pelabuhan existing ya seperti Kalimantan Kalimantan Karyango Terminal ya kemudian untuk pengembangan next termasuk juga ada beberapa rencana kita pengembangan ke depan langsung selanjutnya yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan tentunya berkoordinasi dengan stakeholder-stakeholder yang ada baik dilakukan dengan skema jadi dalam forum ini dapat kami sampaikan memang investasi terkait dengan sektor transportasi ini skema pendanaannya ada beberapa hal baik melalui KPBU PPP maupun menggunakan APBN dan melalui skema investasi namun kami laporkan juga bahwa saat ini progres yang sedang dilaksanakan adalah kita sedang melakukan pendalaman perencanaan pematangan perencanaan mengintegrasikan dari grand design yang sudah disusun oleh Bapak Nas dan Tim Poja infrastruktur sehingga benar-benar apa yang dilakukan dan akan dilaksanakan ini sudah benar-benar terintegrasi dan kolaborasi sebagaimana yang diharapkan saya rasa mungkin demikian Bapak-Ibu sekalian dapat kami sampaikan tentunya kami sangat berharap sekali dari diskusi hari ini dapatkan masukan dan saran dari Bapak-Ibu sekalian para narasumber maupun arahan dari Bapak Bambang Santono selaku koordinator pengembangan di Bupatan Negara ini terima kasih mohon maaf segala kekurangan Assalamualaikum warah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Dr. Roby Kurniawan nah disini kita sudah melihat beberapa konsep gagasan yang akan direncanakan untuk dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan memang terlihat sekali bagi kita tentang prediksi pengembangan konsep sistem transportasi yang akan dikembangkan nah disini kan sudah terlihat tadi struktur ya sistem jaringan pengembangannya simpulnya integrasi antar modanya dan TPI yang akan dicapai pada setiap sistem yang ada nah yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana wacana yang digagak saat ini kira-kira masihkah tantangannya adalah without of the box atau outside the box ya apakah ini masih struktur lama atau struktur baru memang menjadi hal yang sangat menarik kita diskusikan di dalam forum bersama ini nah bagaimana tantangan konsep pemodalan pemodelan yang akan dikembangkan kita akan masuk kepada narasumber selanjutnya yaitu Bapak Aditya Nugroho Pak Aditya Nugroho sudah ada di dalam forum kita ya mungkin langsung ke Pak Budi dulu oh ke Pak Budi dulu ya oke masih belum hadir belum hadir ya oke kita langsung saja ke Pak Budi Hidayat dari Bapak Nas dari Kedeputian Bidang Sarana dan Perasaan Silahkan Pak Budi mudah-mudahan ada yang luar biasa dalam hal ini ditantang sama Pak Bambang tadi jangan biasa-biasa saja imajinasinya harus keluar iya baik ininya slide-nya dari sana bisa ya sudah sudah dikirim soalnya ya Mas Koko gimana slide-nya kalau nggak bisa ya saya dari sini aja bisa-bisa bisa-bisa oke kita dengarkan ini imajinasi yang digagat oleh ini kalau dicantang sama Pak Bambang harus keluar silahkan bisa Pak Bambang bisa-bisa belum ya belum-belum keluar belum terlihat di sini baru tulisannya saja ya lagi atau mau Pak dicoba Pak Budi kalau ada hambatan ya dari sudah ya bisa bisa kalau nggak saya coba dulu ya silahkan Pak Budi kalau seumpamanya Bapak lebih mudah ini tampilannya Pak oke di awal betul oke silahkan silahkan di awal dulu bisa nggak ini yang dari Bapak ya oke silahkan Pak Budi terus-terus di awal kayaknya oke lah ini sebentar saya cek di slide satu dulu deh dari awal sekali biar enak belum-belum keluar atau saya saya coba saya dulu deh nah ini saya oke silahkan Pak Budi nah iya dari tampilnya sudah terlihat silahkan Pak betul kok salah ini gimana mau iniin Pak Bambang nih yang nonton banyak loh Pak udah lebih dari seratus loh kita hari ini berlomba-lomba untuk yang terbaik silahkan iya terima kasih pertama-tama terima kasih nih ke Pak Yayat kemudian Pak Dilon dan juga Mas Bambang Susantono nih aduh jadi dengar bicaranya jadi kayaknya sudah jauh berapa puluh langkah di depan saya jadi saya mikir juga nih tenang Pak tapi gak apa-apa kayaknya memang tadi yang saya senang ketika Pak ATM mengatakan bahwa ini adalah laboratorium wah dur ini bukan main kalau laboratorium saya jadi teringat sebelum kita mulai kesana sedikit Pak ibu kotanya Australia itu yang kandera dulu waktu saya sekolah kesana tahun-tahun 90-an bagaimana orang mau kesana saja gak mau karena ya sepi terus kemudian yang mau disana disubsidi tapi sekarang Pak sudah berubah nah kalau IKN gak perlu lagi seperti itu tapi langsung loncat ke depan kalau menurut saya seperti itu semoga benar dan bisa berjalan dengan baik di bawah otoritanya Pak Bambang nih jadi seperti Quantum Lift Quantum Lift benar-benar sudah gak ada lagi yang namanya box-boxan apalagi unboxing itu anak-anak baru senangnya unboxing nah kalau sekarang without the box oke baik nah ini ini saya kira sudah umum sebenarnya apa yang saya katakan tadi itu sudah banyak diomongkan oleh Pak Bobby tadi pada prinsipnya itulah kolaborasi antara Bapenas dan KL-KL lainnya yang pada prinsipnya bersama-sama untuk mengembangkan IKN yang pertama mungkin ini ini saya kira ini semua sudah kita semua sudah bicara ya kalau tadi Pak Bambang bilang kita aman terjangkau selaras dengan alam terhubung aktif mudah diakses dan lain-lain sebagainya serta bagaimana itu kolaborasi dengan tiga kota lainnya serta nyaman efisien penggerak ekonomi di masa depan dan lain sebagainya nah kota berkelanjutan di dunia kota-kota berkelanjutan ini benar-benar berkelanjutan dan bukan hanya sekedar jargon saja yang sering-sering disebut hanya berkelanjutan berkelanjutan tapi tidak nah itu yang kita harapkan bisa benar-benar tadi ke depan bagaimana benar-benar berkelanjutan kemudian ini tadi 8 prinsip dan 24 KPI yang sudah disebutkan oleh Pak Roby saya kira kita tidak perlu terlalu panjang yang jelas laras dan alam Bineka Tunggal Ika terhubung aktif moda diakses rendah emisi karbon yang tadi sudah disebut-sebut oleh Mas Bambang sebagai 3D tadi decarbonize dan sirkuler tanggung aman terjangkau nyaman efisien lalu teknologi yang tentu saja kalau teknologi yang advance kita sekarang bicara 4.0 orang-orang sudah mulai bicara 5.0 dan jarak antara 4.0 ke 5.0 sudah tidak bisa lagi makin lama makin dekat makin dekat dan makin dekat ini yang sudah yang sudah dicoba diprediksi oleh beberapa para pakar saya selanjutkan lagi nah ini tapi penting tadi yang kaitannya dengan mudah tadi 80% perjalanan dan transportasi publik atau mobilitas aktif perjalanan dengan 80% dan mobilitas 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik padahal kita sudah berjara tadi macam-macam ada nanti mungkin kereta gantung yang bisa memberikan kecepatan luar biasa saya dekat waktu ke Hiroshima dekat Hiroshima itu ada satu wilayah areal seperti real estate yang dihubungkan dengan kereta gantung karena posisinya di bukit nah kalau melihat posisi seperti IKN ini kemungkinan kereta gantung itu bisa saja terjadi bisa saja malah mungkin lebih dari kereta gantung tadi mas Mabang bilang pakai transport transport kereta gantung ini pun sudah ada yang dari World Bank mengajak konsultan yang transportasi dengan kereta gantung tersebut dari Meksiko saya gak tahu apakah mereka juga presentasi ke tempatnya otorita atau tidak dan mereka bilang ya biasalah pasti mereka bilang sukses hanya saja sempat saya katakan kira-kira biayanya berapa BCR-nya berapa itu mereka gak bisa jawab dia bilang itu tergantung situasinya dan lain sebagainya kemudian koneksi transit tadi juga sudah disebutkan 50% kawasan inti pusat pemerintah ke bandara dan lain sebagainya tapi ini hal-hal yang poin utamanya tapi bagaimana integrasinya itu juga merupakan satu hal yang paling penting jadi kalau high-tech tapi tidak terintegrasi ya buat apa terus rendah karbon tapi tidak terintegrasi jadi buat gimana jadi inilah yang transportasi kita mungkin bahkan orang juga sudah mulai bekerja dari rumah dengan model yang saya gak tahu dan perkembangan teknologi mungkin orang sudah langsung saja menerima hasilnya dan lain sebagainya kita lihat sekarang ini banyak sekali orang-orang anak-anak muda yang bekerja dari rumah tapi hasilnya langsung diberikan dan tentu saja ini merubah merubah apa ya tadi new normal tadi menjadi hal-hal yang baru sekali dan itu terus bergerak tidak bisa kita hambat lagi suka tidak suka perjalanan itu selalu ada nah ini sedikit delineasi total wilayah tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang kemudian ibu kota Nusantara nya 56 hektare dan lain sebagi kawasan ini di pusat pemerintahan atau KIP 6.600 hektare dan seterusnya memang hal ini satu hal yang besaran dari model di IKN ini Nusantara ini ternyata berpengaruh besar terhadap masyarakat di dua kota besar di Kalimantan Timur ketika saya coba berbicara diskusi dengan teman-teman waktu HPJI di Samarinda beberapa mempertanyakan apakah TOD juga akan dibangun di Samarinda jadi begitu mendengar TOD yang akan dibangun di Nusantara ternyata mereka menganggap bahwa kalau begitu Samarinda juga Balai Papan juga nah sementara pengenjelas tentang TOD sendiri ini tidak semua bisa di resat dengan baik jadi inilah pengaruh IKN Nusantara bayangkan kalau kemudian tadi without the box maka itu perubahan itu saya kira tidak hanya sekitar Kalimantan Timur saja tapi sudah berpengaruh kepada semua tempat di Indonesia ini dan tadi yang dikatakan laboratorium tadi dan kalau itu menjadi laboratorium saya pikir satu saat bukan laboratorium di Indonesia saja tapi mungkin kalau itu menarik dan bisa dengan pola-pola transportasi yang tadi sudah high tech dan lain sebagainya mungkin menjadi laboratorium dunia dan itu tentu saja harapan kami nah selanjutnya ini juga umum ya sudah banyak juga 75% area hijau kira-kira gambarannya gambaran arsiteknya seperti inilah ya gak apa-apa inilah mimpi kita mimpi kita untuk menjadi lebih baik semuanya sudah apa namanya green city baterai dan lain sebagainya tapi kita mesti ingat bahwa jangan sampai kemudian mobilnya ngisi dengan baterai dengan listrik tapi listriknya sendiri masih mengeluarkan emisi yaitu pakai batu bara pembangkitnya nah ini perlu dipikirkan lebih jauh nanti bagaimana cara-caranya kemudian ini juga saya kira sudah umum banyak juga yang tahu pola-polanya gambaran arsitekturnya seperti inilah kira-kira nah nanti apakah dengan apa namanya yang orang sudah pakai jet yang sendiri itu yang terbang sendirian kemudian taruh tinggal arkir dan lain sebagainya atau sepeda terbang ya mimpi itulah yang kita berharap bisa bisa lebih baik lagi nah masalahnya bagaimana baterai listrik dan sebagainya nanti teknologi itu bisa dikembangkan lebih lanjut nah ini ini juga kira-kira pembangun infrastruktur IKN highlight-nya ya saya kira kita semua sistem transportasinya yang saya dengar saya nggak tahu ini kemarin itu ketika kita berbicara dengan beberapa rekan-rekan bendungan sudah sekitar 60% kalau nggak salah kemudian yang belum adalah dari sisi air minum karena memang menunggu dari bendungan itu sendiri jadi keterkaitan ini tentu saja moga-moga berjalan dengan baik transportasinya jalan sudah mulai dibangun di mana-mana sistem logistiknya inilah mungkin saya kira mas Bambang bisa menjelaskan karena mereka terkait dengan untuk logistik diambil melalui pelabuhan-pelabuhan di dekat yang ada bundesnya kemudian ada ICI terus ada beberapa lagi yang tentu saja izin-izinnya perlu dari KSOP setempat nah ini nanti izin-izin itu minta tolong nih Pak Bobby moga-moga bisa dibantu sehingga mudah nanti perjalanan pembangunan IKN ini kemudian prinsip dasar setelah mobilitas konektivitas saya kira ini juga pada umumnya kita pergerakan itu sudah pasti ya tadi apapun kebutuhan nah kita itu mungkin yang namanya belum seperti di luar tetap silaturahmi menjadi hal yang utama makanya itu tadi kota yang terhubung secara cepat kompak mudah dikembangkan kemudian kota yang aktif ramah ke jalan kaki nah kalau semuanya forest saya kira orang jalan kaki enak juga itu walaupun kalau sekarang memang panas tahun 87 saya ke sana karena untuk jalan transmigrasi memang saya lihat masih hutan lebat dan jalannya susah bukan main tapi begitu terakhir saya ke sana kemarin untuk IKN ya ternyata sudah berubah sekali banyak perubahan mau gak nanti perubahannya pun akan cepat tanpa ini tadi harus mengurangi environment harus mengurangi apa efisiensi dari transportasi dan lain sebagainya bahkan semakin harusnya semakin efisien selanjutnya ini juga saya kira konektivitas regional yang tadi saya katakan pengaruh terhadap tiga dua kota tadi kemudian juga ini sustainable urban transport di IKN mengurangi kebutuhan kendaraan pribadi meningkat kegini masyarakat tapi mungkin yang perlu kita tingkatkan tadi seperti pesan Pak Bambang polanya seperti apa nah ini transportasinya mau seperti apa kalau kita bermimpi lebih jauh mungkin ya dalam berapa detik sudah sampai satu tempat dalam berapa detik sudah sampai satu tempat nah sistem transportasi ini menjadi penting sekali nah ini kira-kira sustainable urban transport tadi mendorong penggunaan transportasi umum saya kira tadi juga Pak Bobby sudah bicara ya lebih banyak sekali tentang ini demand dan artinya apa di sini kalau saya lihat adalah perkembangan teknologi yang harusnya semakin cepat artinya apa dunianya Pak profesor ATM dan teman-teman di perguruan tinggi ini harus sudah mulai mengembangkan banyak hal ada yang mungkin baterainya ada yang mungkin aerodinamika dari transportasinya atau teknologi apanya semuanya itu saya kira ini ini semua bisa menjadi kolaborasi yang bagus sekali dalam pengembangan ibu kota negara nantinya kemudian juga efisien pergerakan perumpang dan barang saya kira saya terus saja ini seamless tadi sudah disebutin Pak Bambang ya seamless mobility autonomous vehicle integrasi dengan TOD dan lain sebagainya nah poin utamanya sekarang bagaimana orang betah di kota tersebut kalau bapak-bapak lihat sekarang ada yang nersah terutama yang setengah muda wah nanti pindah disana gimana ya bisa dengan suami dan lain sebagainya kalau mereka disenangkan dengan sesuatu mereka belum tahu soalnya tapi kalau begitu senang sesuatu sistem transportasinya cepat lingkas berkembang dengan cepat hubungan ini tetap jalan wah itu saya pikir anak-anak muda ini pasti senang sekali karena pasti mereka tertantang untuk untuk apa ya turis pengen tahu pengen tahu dan pengen tahu nah saya pikir demikian Pak terima kasih Pak Yayat saya kira sampai disini dulu baik maaf maaf waktunya beda oh iya lupa saya maaf maaf disini terima kasih Pak Budi luar biasa ini tampilannya jadi kita sudah dapat gambaran dari konteks ranah kebijakannya dan bisa menjadi semacam penggagas-penggagas lebih lanjut saya sebelum ke Mas Adit ini mohon maaf Prof Erika karena posisi Mas Adit ini menjelang sholat jumat di Saudi ya i-agent Pak ya 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 jadi mungkin saya izin mungkin untuk mendahulukan ke Mas Adit dulu tapi sebelum saling Mas Adit saya boleh kan memancing sedikit pancingan ya ini kelihatannya yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi thinking of without the box outside the box bisa enggak sesuatu yang ini bisa kita gambarkan kita bayangkan digitalisasi integrated city-nya apalagi kemarin Telkom itu sudah melaunching ini ya apa data center menjadi sebuah kekuatan besar nah ini gambaran ya yang mudah-mudahan pemancing-pemancing tadi bisa kita tanggapi dan di dalam diskusi mungkin kita akan kembangkan di dalamnya ini sekedar pancingan saja bagi kita apa yang diberikan oleh Pak Bambang mudah-mudahan nanti bisa dielaborasi oleh Mas Adit Mas Adit sudah ada dalam ruang Mas Adit izin Pak kedengeran tidak suaranya oh kedengeran mudah-mudahan Mas Adit bisa memberikan hal yang menarik lagi dengan hal-hal yang baru silahkan Baik ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih ke Mas Koko yang sudah meng-invite saya untuk beberapa di event FGT ini ini sangat bermanfaat sekali dan Alhamdulillah akhirnya saya juga bisa ketemu Pak Bambang Susantono lagi setelah terakhir 2009 Pak saya dulu staf Bapak di Kemenko Perekonomian di bawah Pak Nusraiza Pak ya Alhamdulillah kita ketemu lagi mungkin di forum ini dan kebetulan saya sekarang ini bekerja di Saudi sebagai mobility planning dan modeling di kota Neom dan kemarin memang sempat ada pembicaraan dengan Mas Koko bahwa ya ini lebih ke sharing aja sih sebabnya sharing lesson line ke teman-teman semua di sini terutama ke teman-teman MTI gitu ya gimana sih kurang lebih lesson line untuk pembangunan kota baru dari sisi planning dan modeling mungkin itu aja introduction dari saya izin saya sedikit sharing materinya sebentar izin apakah terlihat Bapak sudah terlihat sudah terlihat silahkan silahkan lanjut jadi memang ini sifatnya lebih ke lesson line saya lebih fokus untuk melihat dari sisi bagaimana mobility demand modeling ini bisa sebagai support decision tool untuk perencanaan ya perencanaan kota baru oke mungkin langsung aja ada beberapa agenda yang mungkin kita bisa bahas atau kita diskusikan di sini saya sorry saya sampaikan di sini adalah pertama apakah itu NEOM terus juga dari sisi lokasi terus juga mungkin sedikit funding yang sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia dan juga region profile yang saat ini sudah di announce oleh Pangeran Bin Salman terus juga kita mau punya vision ya jelas kita juga punya vision dan strategi mengenai mobilitas itu seperti apa dan juga nextnya juga saya akan mungkin sedikit sharing mengenai NEOM strategic demand modeling strategi demand modeling ini benar-benar sebagai tool untuk proses ya proses perencanaan di setiap region gitu dan nextnya itu lebih ke overview stages daripada apa NSDM untuk supporting proses perencanaan di kota NEOM jadi seperti terlihat memang di slide saya ini NEOM itu memang adalah sebuah PC sebuah PC ada coretan kemudian itu slide-nya kok banyak coret-coretannya ya Mas Adit ini ada coretan-coretan katanya saya coba escape ya ini dulu jadi stop sharing dulu ini ini karena menarik Saudi kan mau bangun kotak kaca sudah bagus keren bagus silahkan lanjutin Mas Adi baik jadi memang Saudi ini dari seperti kita lihat lokasi di kota NEOM itu memang dari sisi utara itu bersebelahan dengan Jordania dan juga dari sisi barat itu juga bersebelahan dengan Mesir dan dari sisi untuk timurnya sendiri memang itu lebih ke kota region di wilayah Saudi yaitu wilayah Tabuk dan dari sisi selatannya itu ke wilayah Madinah gitu ya ini ini sendiri sebenarnya agak unik ya karena memang berdekatan dengan Lot Merah dan juga berdekatan dengan Gulf Al-Khagab Akaba dari sisi historis sendiri memang ini merupakan jalan rutenya Nabi Musa dulu gitu ya ketika Nabi Musa escape dari Mesir menuju Israel dan ini melewati beberapa bagian di wilayah region Niam bahkan beberapa historical site di sana sangat cukup kuat sekali ya di Niam itu diduga bahwa di Jabal Laos itu berdasarkan beberapa arkeolog itu memang sempatnya Nabi Musa Mas Hadid mohon maaf Mas Hadid sedikit gantarnya ada coret-coret lagi oh kenapa ya sebentar ada yang main coret-coret Pak sebentar ya padahal saya whiteboard saya ada intruder itu nyoret-nyoret mungkin ya mungkin kalau misalnya masih bisa dilihat mungkin bisa saja ya sambil kita diskusi ya oke oke bersih-bersih bersih ya oke ya jadi memang tadi saya jelaskan memang ada beberapa historical site yang menarik ya di kota Niam itu terutama mengenai dari sisi religious perspective itu merupakan jalurnya Nabi Musa ketika escape dari Mesir dan memang dari beberapa arkeolog itu juga oh oke saya gak tahu kenapa ini bisa seperti ini ini slide saya ya jadi pada intinya memang Niam ini sangat unik dan juga pemerintah Saudi itu sudah menyiapkan anggaran sebesar 500 bilion USD itu untuk sebagai komitmen fee awal ya untuk pembangunan kota Niam atau sekitar 8.000 triliun rupiah kalau kita perupiahkan untuk fee komitmen di awal tersebut jadi semua funding oleh PIF atau public investment dari Saudi ini ada apa ya saya kira saya kira kalau tidak bisa dihilangkan tetap jalan saja lah ya saya kira nanti banyak oke jadi memang dari sisi sektor sendiri seperti tadi juga sudah saya sampaikan Niam ini adalah sebuah kota baru gitu ya kota baru yang akan dibangun tentu untuk menghidupkan kota baru tersebut ini sektor ini masih berkembang saat ini kita ada 14 sektor dari design and construction sectors education machines energy entertainment culture financial service food health evolving biotech manufacturing media mobility sport teknologi digital tourism dan water saat ini saya juga involved untuk bekerja di sektor mobility dimana di setiap sektor ini kita juga akan mempunyai KPI KPI tertentu untuk bagaimana kota ini lebih livable dan juga lebih sustainable ke depannya oke next slide dan ini mungkin region yang sudah di-announce oleh pangeran ya gitu The Royal Highness Muhammad Bin Salman itu kita ada region progena oksagon dan the line dalam itu adalah salah satu yang terakhir di-announce oleh pangeran Bin Salman dan region ini kita masih tetap terus apa mengembangkan gitu ya region-region dalam kota yang tersebut dan diharapkan sebenarnya dari setiap region ini kita punya unik katalis seperti region-region lebih fokus ke turism oksagon lebih ke manufacturing dan industri dan dan line itu benar-benar itu menjadi sebuah center population dimana majority people akan living di line saya coba stop sebentar agak sedikit ini ya silahkan mas Adit ini karena kelihatannya konsep ini menarik ini benar-benar out the side of the box ya ya mudah-mudahan gambarnya tetap jernih dari sini ya ini bersih insyaallah mudah-mudahan ini memang dari sisi region profile kita lihat memang Trojena ini akan menjadi fokus untuk turism spot di mountain di sebatin mountain turism dimana kalau kita lihat ini size daripada Trojena itu sekitar 60 square kilometer dengan ketegian elevation-nya itu mungkin sekitar 1500 sampai 2600 meter dari EMSL dan ini salah satu wilayah Neom yang memiliki salju di apa di 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 dan inilah salah satu bangunan ya bangunan yang ini sangat ikonik kita namakan namanya default jadi memang disitu ada ada akan ada digital hub media and tech space auditorium stylist apartment genny fatista dan cognitius dan ini kita sudah mengajukan juga nanti akan ada olympic ya olympic games ya olympic games itu 2029 karena memang ditagetkan trojena itu akan terampung di 2027 ada pun dari trojena itu kita bagi lagi menjadi tiga region yaitu the vault the lake and ski village next sebenarnya oksagon ini sangat menarik ya oksagon ini sebenarnya floating structure yang sifatnya itu lebih ke industrial city industri dia akan lebih clean energy terus lebih ke modern supply chain logistic juga dan juga seven key industries di sana benar-benar menggunakan renewable energy super industrial development di oksagon jadi benar-benar 100% clean energy di sana dan sifatnya di sini oksagon ini floating structure floating structure baik itu dari sifat portnya dan juga untuk industrial atau manufacturing yang best di oksagon untuk detail master plan oksagon sendiri kalau kita lihat di sini memang ada beberapa ini ya ada beberapa varis industri seperti research innovation campus energy food and water innovation hub cruise terminal below economy industries isonographic research centers dimana memang sebenarnya ini yang sendiri sudah bekerjasama dengan ocean spacex untuk dari sisi research and innovation machine juga last month sebelum ini yang juga sudah announced sudah bekerjasama dengan mclaren dan juga hydrogen plant di sini hydrogen plant sangat menarik karena memang hydrogen plant ini digunakan untuk feature energy planningnya dan itu sudah secure untuk sekitar 6 billion USD untuk membangun hydrogen plant di oksagon ada pun ada beberapa part seperti desainer machine plant dan juga oksagon village ini hanya fokus hanya untuk lebih ke fasilitas untuk housing dan juga untuk housing atau staffing di oksagon oksagon dan inilah sebenarnya konsep yang memang akan di develop di oksagon ini adalah fully integrated port dimana kita akan punya intelligence uploading integrated warehousing automated transport systems juga smart fulfillment centers dan terakhir adalah driverless last mile drone systems yang akan dibangun di oksagon untuk the line sendiri inilah salah satu yang kemarin di announced oleh Prince Salman juga panggilan di mana the line ini akan preserve nyams environment sebesar 95% dan itu akan dibagi menjadi 3 region di mana region coastal desert mountain dan upper valley dan di region di the line ini khususnya memang kita tidak akan membangun jalan jadi tidak ada kendaraan di dalam coastal line dan ini akan 100% renewable energy dan 95% ini benar-benar natural preserve jadi land will be preserved for nature dan the line ini sangat unik karena panjangnya sekitar 170 kilometer dengan lebar 200 dan mempunyai ketinggian 500 dari above min sea level dan untuk the line sendiri sebenarnya ini diprojeksi ketika ini fully built complete ini akan mengakomodit sekitar 9 juta penduduk dengan footprint seterah 34 square kilometer dan secara sistem transport ini akan disupport oleh namanya spine transport system jadi memang spine transport system ini kita mempunyai hard speed rail terus juga ada general mass transport systems dan saat ini Neom sudah awarded the largest contract untuk tunneling itu sepanjang 28 kilometer untuk hard speed rail dan sekarang sudah ongoing construction atau tunneling dan inilah sebenarnya konsep yang sangat unik karena kita benar-benar mengcompactkan dari sisi conventional city menjadi vertical city dimana ini akan menjadi five minute walk to all amenities zero cars carbon emissions dan ini benar-benar kita mempunyai access to nature yang sangat bagus ke depannya mungkin untuk sedikit introduction mengenai the line ini kurang lebih gambaran the line terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin akan lebih bicara general overview saja mengenai vision dan strategi daripada mobilitas di Kotonium sendiri. Untuk Kotonium sendiri sebenarnya kita mempunyai four core principles di mana kita akan fokus terhadap electric, zero emission vehicles, active and maker mobility, autonomous shared mobility, dan public transit, dan juga on demand and connected services. Ini merupakan konsep atau four principles, visi dari Kotonium sendiri terkait mobilitasnya. Dan overall sebenarnya kita ingin meng-create the world's first truly sustainable, seamlessly connected land mobility systems, leading innovation and integration of autonomous solutions. Ini merupakan visionnya Kotonium sendiri, kita akan benar-benar fokus untuk meng-create sebagai yang the world's first truly sustainable di Kotonium. Dan gambaran singkatnya sebenarnya city safe mobility, jadi memang land use, teknologi, dan urban design itu semua saling terkait satu sama lain. Di mana di sini mobilitasnya mempunyai peran penting sebagai integrator atau silikator untuk land use, teknologi, dan juga dari sisi urban design. Dan Neom sendiri sebenarnya kita fokus terutama untuk the line itu akan anchor to land use regional plan, di mana sepanjang 170 km tersebut, dari sisi regional infrastructure ini, ini yang tadi saya jelaskan bahwa kita akan mempunyai high speed rail, ini akan disupport oleh spine, backbone, dan juga high speed, dan juga general mass transport, dan juga stations, dan juga freight systems. Dan untuk scale daripada strategi mobilitas di Kotonium sendiri, kita juga melihat dari sisi regional, urban, dan juga sampai ke level neighborhood. Untuk level regional, urban, dan neighborhood ini dibagi lagi, jadi memang kita meng-identify ya, core requirements-nya bagaimana untuk meng-integrate land mobility-nya. Lalu kita develop appropriate models, dan vehicle satisfies requirements, jadi memang kita juga mendevelop ya, kurang lebih nih, setiap regional dan urban neighborhood level ini, kira-kira appropriate models-nya apa, dan juga requirements-nya bagaimana, dan juga mobility service-nya bagaimana untuk mengeceh mobility vision dari Kotonium. Dan di level ini kita juga determine the resulting infrastructures required, di setiap level regional, urban, dan juga neighborhood. Dan mungkin kalau lihat dari sisi scaling, tentu kalau untuk level regional, ini kita fokus ke high speed, ke high speed vehicles, atau high speed modes. Dan dari sisi urban, mungkin akan lebih fokus ke spasial yang lebih ke efficient, yang dia akan meng-integrate between antara neighborhood dan juga regional level. Dan di sisi yang paling rendah itu adalah neighborhood, di mana ini akan fokus untuk mem-provide something in first, dan juga last mile solution, ke personal mobility, baik pun delivery, logistik. Untuk regional mobility system, Niam sendiri, ini memang akan di, seperti tadi saya jelaskan, ada high speed transit corridor, dan juga local transit corridor, di mana ini akan meng-connect gitu ya, antara der-line dan juga region yang lain, termasuk salah satunya adalah flight transport corridor juga, di sepanjang der-line, dan juga dari oksagon ke der-line. Dan inilah air mobility konsep, yaitu menggunakan IPTOL, atau urban air mobility, di mana beberapa port yang mungkin sudah purpose ya, purpose yang akan dipengembangkan, dan saat ini juga Niam sudah bekerja sama dengan Volocopter, itu salah satu penyedia IPTOL pertama di dunia, yaitu dari Jerman, juga kita sudah melakukan strategi partnership dengan IPTOL, dengan step 51% dimiliki oleh Niam, dan 49% dimiliki oleh Volocopter. Dan next ini adalah ke jalur ferry, jalur ferry routes di Kota Neom sendiri, dan kita tidak ada traditional road network di Kota Neom, jadi pure ini akan based on the public transport system. ini gambarannya adalah high speed regional dan local transit, private transport corridor, ini beberapa corridor juga yang akan dikembangkan, air mobility services, yang ke urban air mobility, yang akan mengkonek beberapa regional settlements dan destination untuk Kota Neom, dan Electric Coastal Sea Mobility jadi memang pengembangan electric dari services dan saat ini juga kita sudah melakukan trial untuk electric dari services dari sisi regional infrastructure tentu ini dibagi lagi mengenai hirarkinya di Kota Neom ini kita ada namanya regional hub buat armobility hub dan juga armobility hub dan ini memang difungsikan untuk mengintegrasi passenger dan goods transport ini mungkin konsep urban mobility system bahwa memang ini kita men-define ini 5 minutes walk dalam satu radius 5-7 minutes walk dimana ini akan lebih fokus untuk ada autonomous electric ports dan shuttles dan juga autonomous flight vehicles untuk urban goods distribution dan di level neighborhood level kita melihat pentingnya adanya aktif ya walking cycling dan juga micro mobility dimana kita akan men-enable dedicated neighborhood design jadi akan lebih healthy dan juga beberapa micro vehicles untuk last mile freight solutions jadi in summary sebenarnya dari integrated land mobility system ini kita melihat beberapa moda juga dari sisi regional itu lebih kayak passenger transit atau high speed high speed dan high capacity dan juga ports atau autonomous dan juga di level neighborhood itu kita ada e-bike dan juga mungkin delivery drones nah ini mungkin saya akan lebih emphasis ke sini jadi memang di Niam ini kita men-develop namanya Niam strategic mobility demand modeling secara overview kita call NSDN ini memang ini consist beberapa regional modeling di regional demand model di mana regional demand model ini akan meng-support development beberapa region dan dari structure ini dari NSDN ini kita mempunyai external trips dan juga inter-region trips dan juga inter-regional trips dan setiap local models itu baik itu yang classic models yaitu di deadline dan juga oksagon ini yang mountain model yaitu di dalam regionnya ini akan menjadi fit input ke regional model dan tentu juga NSDN ini sangat penting sekali dan sangat krusial dalam menjadi support planning tool gitu ya untuk kita men-define infrastructures development dan juga men-define the locations apapun itu juga jadi karena ini menjadi core element daripada planning atau mobility planning di kota New York di mana di NSDN ini kita juga fokus juga kita bisa meng-assess untuk passenger mobility demand terus juga ini sebagai modeling framework untuk kita meng-unify beberapa model-model yang juga akan di-develop selanjutnya dari region-region yang sudah ada contohnya misalkan kayak region di oksagon juga region di trojina dan juga region terlain ini kita mempunyai model transport model atau mobility model sendiri di mana dia mempunyai model ini akan di-unify atau di-integrate dengan NSDN dan tentu juga NSDN ini menjadi decision support untuk premium planners atau master planners untuk fokus ke phase developmentnya seperti apa NSDN ini juga dibagi kita mempunyai resident model visitor model dan external model jadi memang NSDN ini di-construct ini bukan seperti four step atau conventional four step model jadi kita menggunakan general tour best modeling framework jadi memang general tour best modeling ini kita melihat lebih detail kira-kira trip-gen activity per resident seperti apa dan juga visitornya seperti apa dan juga external tripnya seperti apa untuk activities ini juga kita men-define dari ada sekitar 7 region dan juga 2 locals itu untuk resident modelnya dan juga untuk visitor modelnya kita ada 3 region itu accommodation tourism business oke accommodation best tourism dan juga business dan untuk external model ini kita melihat activities chain seperti kayak entry pointnya di mana dan juga accommodation base-nya di mana apakah dia home for residence atau dia visit for friends and relatives atau dia sebagai visitor untuk di hotel dan juga business jadi kita melihat semua trip-gen activity di Neom ini dan kita sangat ini ya sangat apa sangat closely closely work with the urban planners dan juga beberapa consultant yang dia men-develop population service untuk kotonium seperti apa dan untuk dari demand stratanya sendiri memang seperti demografi dan residential land use ini ini sangat informasi yang sangat penting sekali ketika ini kita construct untuk menjadi NSDN model ini gambaran kurang lebih overview-nya dari NSDN model jadi kita ada beberapa model yang kita modelkan itu dari interregional mode itu ada rail IPTOL motor services shared electric mobility atau DRT model atau demand responsive transit model dan juga electric coach atau electric bus dan juga dari intra-regionnya kita juga melihat ada funicular frame autonomo subtle ports dan juga yang terakhir adalah micromobility dimana micromobility ini juga masuk daripada DRT atau demand responsive transit ini overview daripada NSDN model yang sudah di-develop di Neom dan bagaimana sebenarnya model ini bisa mensupport planning process di Neom jadi memang kita mempunyai stages stages untuk Neom development sendiri itu terutama untuk sisi dari mobility-nya kita mempunyai stage 1 itu concept mobility strategy stage 2 A itu concept mobility dan transport master plan stage 2 B itu detail mobility dan transport master plan dan yang ketiga infrastructures asset design empat construction and provisions yang kelima adalah operation and maintenance dan memang kalau di concept stage 1 atau concept mobility strategy ini ini akan lebih profil kalau dari sisi demand modeling adalah high level demand model jadi mungkin kurang lebih population dan activity-nya akan seperti apa itu akan di-define di stage 1 karena ini sifatnya lebih ke strategi atau concept mobility-nya dan dari sisi demand itu lebih ke high level demand modeling dan untuk stage 2 A ini baru masuk ke bagaimana NSDM di sini ini sangat fokus untuk men-support stage 2 A di mana di sini dalam konsep mobility dan transport master plan kita menggunakan NSDM sebagai planning tools kita lihat di sini ada network analysis di mana di dalam network analysis ini kita men-define road network dan juga kita define location dan sizing untuk seluruh transport hubs yang akan dibangun dan juga determine high level distribution mobility jadi memang NSDM di sini sangat mempunyai peran penting untuk kita men-define network analysis termasuk salah satunya adalah concept of operation atau CONOPS untuk operational analysis di level concept planning even di level concept planning kita melakukan testing modeling untuk concept operation seperti apa dan untuk make sure bahwa fleet sizing atau fleet requirement daripada setiap mobility mode itu optimize atau optimum di level concept planning untuk masuk ke selanjutnya adalah concept stage 2 B itu detailed mobility transport master plan ini sama juga proses yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya itu di NSDM ini digunakan untuk fokus lebih ke sizing sizing untuk detailing aset aset dari mobility dimana ini akan lebih ke detail analisis seperti menggunakan pemodelan yang yang sifatnya atau mungkin saya bicara agak sedikit teknis ini sifatnya adalah lebih ke assignment lebih ke assignment dan juga nanti kita melihat beberapa pick power komponen di dalam setiap modeling itu untuk men-define sizing required untuk infrastructure master planning dan selain dari level konsep kita juga define juga untuk konsep operation di setiap mobility baik baik itu yang mobility rail dan juga mobility terutama rail terutama rail dan juga evital ini kita lebih define proper lagi jadi kira-kira fleet management seperti apa terus juga fleet sizing bagaimana dan juga maintenance dan operation termasuk kita meng-calculate semua potensi potensi dimana depo location terus juga tripsnya dia dari depo dan juga dia ke apa untuk research operation seperti apa itu di level 2D ini kita meng-calculate semuanya dengan penggunaan model ya sama juga dengan stage 2D dimana disini kita men-define infrastructure asetnya jadi memang aset design ini sekali lagi setelah kita define di stage 2D kita define lebih detail lagi infrastructure aset untuk masuk ke stage detail engineering design jadi memang di detail di infrastructure aset design ini penggunaan model ini lebih fokus untuk detail design jadi memang setiap setiap detail setiap mobility aset itu kita mempunyai seperti impact asesmennya sendiri untuk kita men-define kira-kira kalau misalkan di dalam depo itu kira parking areanya seperti apa sizingnya terus juga geometrik desainnya bagaimana disini kita akan lebih banyak berinteraksi berinteraksi dengan arkitek untuk men-define semuanya make sure bahwa di sisi mobilitas dan juga level of service tercapai dengan baik mas Aditya mohon maaf bisa di kemudian baik dan selanjutnya ini dari sisi operational planning ini kita juga melakukan detail di level infrastruktur aset dan desain yang akan disupport oleh NSBM mungkin itu Pak saya sudah ingat muka slide terakhirnya ini mas Aditya saya agak merinding nih ngeliat desainnya lihat gambar kota yang lurus ini seperti kota Sirotol Mustakim menarik sekali cuman ada satu pertanyaan yang mungkin agak membelitik bagi kita yang disini ini kapan mas Aditya pulang ke Indonesia ini mau kerja untuk kita dengan gagasan gagasan yang pengalaman dari Neo mudah-mudahan bisa dikontribusikan ini luar biasa Aditya desainnya karena kelihatannya videonya juga sudah berkebaran di kita semuanya orang menanti dan ingin lebih banyak tahu tentang kota ini dan selanjutnya kita akan masuk ke pembicaraan selanjutnya Mas Aditya masih disini kan masih bisa insya Allah Pak mungkin nanti sekitar 20 menit lagi saya harus berangkat sholat Jumat oh sholat Jumat mungkin abis ini ada waktu sebentar Bu Erika bisa Erika bisa selanjutnya terima kasih Pak Yayat kayaknya udah selesai aja lah semua fituristik saya bagian ibu-ibu Pak Yayat tetap artinya gini kalau Pak Yayat mau keluar rumah pasti yang balik kompornya masih hidup gak udah dicabut saya melihat hal-hal yang kecil overlook bagi orang-orang boleh saya share Pak Yayat silahkan silahkan tenang semangat mungkin ada imajinasi lain yang bisa bangun di KN kita kalahkan nih gak mungkin Pak semua semua pada jalurnya sendiri 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 setuju setuju silahkan izin Pak ya kelihatan gak Pak sudah ibu sudah silahkan oke beresai slideshow ya ini biasanya masalahnya kalau di slide lama sekali oke jadi terlepas dari yang tadi kita memikirkan bagaimana di tanah air kita di kota kita yang baru hayalan saya Pak Bapak tadi nanya hayalan saya saya sepertinya pulau sebuah pulau sebuah tempat ada telapak tangan ajaib yaitu New Capital City sementara di surroundingnya itu seperti apa nah apakah ini bisa berpengaruh mengangkat semuanya atau dia terisolir sendiri dengan kemegahannya nah ini yang kita menjadi pemikiran kita Indonesia itu mempunyai IKN ini satu kebanggaan tapi juga satu kekhawatiran bagaimana populasi itu aktivitasnya dengan futuristic transport tadi akan merger dengan yang ada jadi yang ada kan gak mungkin samarinda balikpapan semua daerah sekitarnya penajam itu akan dibiayai semua pasti yang ini dulu yang utama dulu nanti baru mungkin pelahan bisa maju bersama tapi ini menjadi masalah sekarang populasinya itu yang mana yang akan kita bagaimana merger-nya aktivitasnya itu yang jadi pemikiran kemudian transport mood-nya tadi sudah belum diintegrasikan time schedule-nya infrastrukturnya dan payment system kalau di tempat baru kayak di Arab di Eropa dimana mereka itu sudah ada schedule sudah ada modern transportation kita ini dari agak tradisional ke tanpa schedule tanpa infrastructure yang mungkin bagus untuk tidak seperti yang hayalan yang tinggi tadi nah sekarang bagaimana itu mengintegrasikannya dengan ibu kota baru kemudian bagaimana memperhitungkan intelligent transport system dan mobil listrik nanti dengan limited facilities di sekitarnya jadi yang fasilitas di sekitarnya ini yang perlu kita perhatikan di ujung-ujungnya misalnya yang kendaraan yang jalan sendiri otonomus itu bagaimana menggerakkannya dan bagaimana menginteraksikannya dengan moda transport yang lain nah prinsipnya itu sama ini plan area seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi oh iya saya lupa menyapa Pak Bambang sorry Pak karena saya kira sudah mau habis Pak Bambang sudah tidak ada lagi oke lanjut ya multimodal steps ini yang penting sekali ada item-item before and after dan seterusnya main mode nah ini untuk developing country untuk Indonesia ada enam elemen multimodal public transport ini yaitu connecting modes bagaimana menghubungkan yang modern tadi dengan sekitarnya bagaimana dengan rumah-rumah residence yang ada dan residence yang di sekitarnya kemudian main modes mode utamanya apa kemudian multimodal network jadi seperti apa jaringannya transfer point ini sangat penting antara yang apa listrik dengan yang tradisional bagaimana yang dengan fosil energi dengan yang listrik apakah nanti di situ sumber listriknya akan ada panel seperti apa nah ini yang tempat-tempatnya tadi harus kita ketahui dimana dimannya kemudian intermodal terminal antara sungai jalan kereta api dan yang lainnya countermeasure tentunya peraturan-peraturan yang harus disiapkan untuk multimodal di daerah tersebut nah jadi from unimode to multimode ini multimodal trip ini sudah harus didesain dirancang lalu siapa yang akan melakukan trip ini nah inilah yang kita belum saya lihat ada berbeda-beda dari bacaan saya ada yang mengatakan populasinya sekian ada yang mengatakan sekian dulu yang pindah nah mungkin first step adalah mengkonsolidasikan siapa yang akan melakukan trip di sana nanti lalu infrastrukturnya ini sudah pasti dibangun ya kemudian regulation system reform saya percaya kalau kita melakukan sesuatu itu menghayalkan dulu servisnya kita tidak melambung ke udara tapi kita tanpa memikirkan servisnya langsung saja infrastruktur dilompat saja langsung infrastruktur takutnya kalau kita langsung ke infrastruktur tidak merancang nanti tidak pas atau tidak klop kebutuhan dengan supply apa yang dibutuhkan yang terpenting sekali juga di sini adalah regulasinya bagaimana regulasi untuk bahan bakarnya atau untuk elektriknya kemudian reformasi organisasinya seperti apa infrastruktur tentunya sangat gampang tinggal membangun infrastruktur kalau sudah clear itu apa yang akan dijalankan di atas infrastruktur tersebut nah ini kita mendeteksi multimodality ini kota Palembang ya tapi untuk daerah ini nanti bisa diganti dengan type of modes yang modern di situ dan level of multimodality terkaitannya dengan yang lain seperti apa nah ini contoh development dari Palembang makin sedikit persen multimodality artinya dia makin tergantung dengan public transport yang lain tetapi kalau di Belanda itu kecil multimodality dia multimodality itu apa single mode itu adalah bersepeda jadi tidak membahayakan bukan mobil yang rame tumpah di jalanan nah sekarang pertanyaan kita how is the estimation multimodality in new capital city bagaimana estimasi dari kemultimodality capital city tentu saja tidak bisa sekarang kalau kita survei sekarang itu pengalaman orang yang akan pindah jadi reveal preference tetapi orang yang akan pindah itu kita tanya juga stated preference mereka seperti apa mengerti tidak mereka akan apa yang mereka hadapi kalau pindah ke sana jadi persiapan ini ini yang remeh receh tidak pernah diperhatikan tapi ini perlu juga dipikirkan jadi populasinya harus konsolidasi dulu berapa persen populasi yang akan kita pindahkan ke sana dan yang terpenting adalah karakteristik dari populasi tadi saya lihat disitu ada pengembangan universiti wah bagus sekali universiti mungkin dengan sangat modern tapi yang dibawa itu biasanya anak SD SMP SMA paling banter yang paling banyak itu mungkin anak-anak kecil yang masih dekat orang tuanya nah terus gimana rencana bangun SD gimana bangun SMP itu gak bisa simsalabim aja kalau universiti mungkin bisa pindah dari mana tapi kalau SD SMP itu mungkin perlu satu pandangan ke depan jangan dilupakan kemudian pabrik transport servicenya seperti apa jadi ini perlu dibayangkan juga nah ini problems in planning itu ya yang kita nanti hadapi adalah assumption for planned population di IKN ini sekarang masih ada beberapa perbedaan jadi perlu konsolidasi kemudian versi yang pertama adalah populasi estimasinya tadi input dari bab penas itu ada hasilnya kemudian ada lagi pendapat yang tabel berikut ini lain lagi yang grafiknya kemudian assumption jadi kita harus juga asumsikan dengan move yang orang yang sudah dipindahkan tadi ke sana harus dilengkapi dengan data karakteristiknya bagaimana karakteristik perjalanannya bagaimana hobinya family size seperti apa ini family size oke bisa dirata-ratakan empat jadi itu tidak hanya angka dari populasi ini tidak hanya angka kita bermain dengan angka nanti kalian silakan menyesuaikan diri tidak tetapi karakteristik yang kita pindahkan ini manusia dengan aktivitas dengan apa ya dengan kebiasaannya masing-masing mungkin yang perlu diluruskan mungkin perlu dimodernisasi nah inilah yang perlu kita perlu perhatikan ya hal-hal kecil perlu interview survey reveal preference dan stated preference stated itu kita gambarkan seperti ini loh nanti mobilnya seperti yang Pak Robby sajikan itu seperti ini Anda silakan pilih mau yang naik ini atau tetap naik motorcycle atau mobil ke kantor nanti kita akan lihat kemana orang ini akan diluruskan gitu supaya Bu Erika bisa fullscreen ada permintaan dari ini tayangan oke bisa sementara belum Bu di fullscreen kan di tempat saya oh gak bisa ya tempat saya sudah oke disini belum gak apa-apa Bu lanjut aja oke apa saya ganti di sebelah sini ya usah kalau misalnya udah itu Bu mundur lagi oke nanti bisa dibagi kepada teman-teman oke oke nah sampai di mana tadi ya oke sini ya nah assumption tadi yang versi 1 tadi ini ya jadi ada lagi tentang berapa PNS yang akan dipindahkan itu beda lagi jadi perlu kita konsolidasikan dulu tentang population lalu seperti apa kita belum apa ya cukup dengan 4 step model ya kita untuk membandingkan ini kita skip aja datanya sudah disajikan tadi nah seperti ini kita mempunyai demand analisis dari tripmaker yang sekarang yang akan dipindahkan itu reveal preference nya tapi bisa juga kita gambarkan estimasi estimasi dari keinginan orang nanti setelah pindah disana bisa saja dia jadi ikut semangat pokoknya nanti saya akan tinggalkan kendaraan saya saya akan naik otopad dan naik apa namanya mobil listrik atau naik bus listrik ya yang itu itu kita perlu sajikan hobinya apa aktivitas sehari-harinya apa nah fasilitas itu yang perlu kita ketahui juga jadi apakah selama ini sudah dilakukan survei yang mendalam seperti itu dan kepada berapa proportion dari dari apa namanya pegawai yang akan dipindahkan ke sana nah kemudian bangkitan bisa kita gambarkan ekspektasi dari bangkitannya oh kalau gitu saya karena belum ada sekolah di sekitar dekat kawasan IKN saya akan rumahnya di luar deh akan tinggal di luar kelihatannya luar kawasan di kawasan yang di luar wilayah pengembangan biar agak jauh sedikit tapi anak saya bisa sekolah di situ misalnya sekolahnya belum ada SD SMP-nya belum ada nah yang hal seperti ini perlu kita antisipasi jangan sampai semua yang hayalan indah-indah tadi bisa tidak jalan karena orangnya kikuk orangnya yang akan pindah itu kikuk seperti itu Bu Erika sebentar lagi apakah bisa dicoba selesainnya ini permintaan dari peserta cukup banyak gambar gambarnya gambarnya di full kan bisa bisa di saya ganti laptop saja oh ya nggak bisa ya yaudah bisa sudah on ini sudah on Pak silahkan Bu silahkan ini saya tarik dulu yang ini sebentar ini gimana tidak bisa di slide show oke saya akan tarik dulu saya share yang disini ya dan saya sudah antisipasi juga ini suka ngambek yang ini memang ini menarik idenya Bu ya karena bicara tentang karsistiknya penting untuk kita pelajari ini tentang ilmu sosial mak mak siap oke boleh saya di ini Pak di izinkan ini share lagi ya maaf ya Pak ya silahkan silahkan share lagi ganti laptopnya saya sudah antisipasi kalau dia nah aman aman Pak iya gambarnya masih yang tadi di full di full kan bisa oh iya sudah sudah silahkan lanjut silahkan sudah siap sudah penuh oke lanjut ini bukan punya IKN Pak tapi punya Pak Lembang sebagai kita akan punya dua peta seperti ini untuk IKN yaitu peta yang hasil dari refill preference seharusnya ada dan dari stated preference jadi bagaimana orang preferensi orang oke saya kepental ya kayaknya kepental Bu coba lagi sekali lagi Bu oke kita coba pelan-pelan oke Pak gak mau dia gak mau ya coba lagi Pak mudah-mudahan oke silahkan ini sudah mulai ya sudah penuh Bu silahkan lanjutkan Bu ya lanjut ya nah jadi oke sudah sudah terus ini assignment jadi attractionnya tadi ya sama generation dimana bangkitan dimana tarikan ini tarikannya kan kita gambarkan ya tentunya akan kelihatan besaran-besaran demand yang realistik kalau kita melihat karakteristik populasi yang pindah dan populasi lokal yang akan bermukim di sekitar IKN nah ini trip assignmentnya campuran kendaraan dan ini angkutan umum ya dari sini kita akan menggambarkan bagaimana nanti yang akan larinya service yang akan kita bangun nanti nah ini contohnya jadi ada enam elemen multimodal dalam kita menganalisis keterpaduan akan membuat seamless public transport jadi yang pertama access mode untuk mengetahui moda access tadi itu kita akan melihat asal dan tujuan kita akan melihat gabungan antara asal dengan moda bagaimana asal ke satu daerah itu ada atau tidak nah ini kuning kita akan menggambarkan bila warnanya kuning itu mempunyai tidak mempunyai public transport jadi hanya private transport nah yang merah itu mempunyai angkutan umum pelayanan angkutan umum jadi kita akan melihat mana yang terlayani dan mana yang tidak terlayani dari sini kita akan melihat asal mana dan tujuannya ke mana yang masih akan bermasalah ini tentunya zonanya bisa diperluas sampai pengembangan sampai samarinda dan balikpapan bisa juga diciutkan sampai IKN dan pengembangannya kemudian main mode moda utamanya kita sudah dapatkan misalnya dari mana moda utamanya dari analisis matrix moda 1 dan moda 2 moda 1 nya apa dan moda 2 nya apa main mode nya nah ini bisa jadi main mode nya tadi misalnya elektrik elektrik untuk public transport bisa apakah nanti bisa juga dengan motorcycle jadi pertama kali analisis ini untuk mengetahui kehendak orang mana yang akan dijadikan mereka moda utama padahal kita seperti LRT contohnya LRT itu cuma 6,25% dan akan dijadikan backbone tapi saya tidak menyangkal silahkan jadikan backbone tapi dia harus naik menjadi 60% bagaimana kita ramahkan dapat 60% tadi tarikan dia harus connecting dengan feeder connecting dengan BTS nah setelah terkoneksi semuanya signifikan naik jumlah penumpang LRT nah sekarang ini juga kita harus tahu dulu main mode ini ternyata oplet yang main mode misalnya belum orang mau lari ke situ ih takut ah misalnya naik angkutan umum listrik nah itu harus ada kunci-kunci kita akan taruh main mode yang mobil angkutan umum listrik tetapi dengan satu treatment treatmentnya apa sosialisasi apa-apa segala macam dan itu ada monitoring dan strategi untuk pengembangan namanya lagi marketing transportasi nah ini yang main mode nya tadi kemudian yang multimodal public transport networknya kita akan lihat ini contoh Palembang ya ternyata oplet itu kenapa digemari karena aksesnya jaringan utamanya oplet ini lewat di jaringan utama ya kalah si itu si LRT nya karena dia langsung terkonek dengan sekian daerah yang akan naik oplet juga ke sana atau naik apa mudah mencapainya nah sekarang LRT itu sudah dibuat connecting dengan sebanyak mungkin wilayah nah itu untuk menyembuhkan kunci-kunci nah sekarang bagaimana kita misalnya kita hayalkan saya mencoba juga out of the box Pak Bambang main networknya kita hayalkan main networknya tadi jaringannya itu jaringan angkutan umum yang mobil listrik misalnya nah sekarang kalau tidak terkoneksi dengan kecamatan-kecamatan zona-zona terdekatnya dan transfer pointnya tidak dibuat senyaman mungkin terintegrasi fisik moda dan sistem pembayaran takutnya ini main sendiri untuk orang yang di dalam saja jadi seperti kota wisata aja nanti kota IKN itu kalau hari Sabtu minggu orang rame mau nyobain mobil listrik mau nyobain segala macam yang baru bagi mereka nah yang penting sekali ini gabungannya gitu jadi evaluasi sekarang keempat dan lima transfer point bagaimana transfer point tadi sudah tidak terelakkan untuk kenyamanan multimodal transportation nah kemudian mengevaluasi setiap stop bagaimana kemudahan orang menjangkau stop itu tadi jadi jaraknya tidak terlalu jauh transfer timenya juga tidak terlalu lama nah sekarang ada ini contohnya dari tiga tiga moda ya ini sudah sangat terintegrasi dengan baik karena sudah dipikirkan satu sistem pembayaran dan beberapa halte sudah digeser dan terintegrasi dengan baik tentunya baru dua moda yang sistemnya baru dua feeder yang tidak berbayar yang gratis nanti mereka saya tanya mau gak nanti berbayar mau katanya memang ini yang dicari yang angkutan feeder angkutan operate yang modern seperti ini nah bagaimana kita change penajam view jadi ini saya ambil gambar gambar yang dulu dari penajam dan bagaimana mengganti view yang seperti ini ini hayalan kita kan nah sekarang bagaimana fakta di inter transfer point ya intermodal transfer point bagaimana antara sungai dengan ininya bagaimana di transfer point nah ini yang perlu kita perhatikan cara mendapatkannya ya itu tadi dari data home interview survey dari orang yang akan duduk di sana nantinya dan tentunya karena ini baru kita harus adakan dua stated preference sama revealed preference nah regulation yang harus dilahirkan di situ regulation tentang kebijakan dan organisasi yaitu regulasi tentang reformasi institusi tentang jangkauan dari rute network planning kemudian intermodal transfer point itu harus ditetapkan dimantapkan dan yang terpenting sekali adanya time schedule kepastian kapan dia berangkat kemudian regulasi untuk mass transit yang akan digunakan kalau di palembang ada transmusi bus kalau di sana mungkin lain lagi namanya diberi nama baru untuk jenis kendaraan yang baru kemudian serving organization jadi organisasi yang melayani itu apa kalau dulu organda sekarang organda tidak akan lagi bisa memahami ini organdanya yang diperbarui atau organisasinya yang diganti dengan multimodal public transport authority jadi otoritas multimodal dari angkutan umum kemudian payment system itu harus ada bank task force jadi dari beberapa institusi beberapa swasta yang akan memungut bayarannya supaya tidak berantem mereka harus kerjasama terus hitungannya seperti apa memang bisa dipakai semuanya pakai kartu apa e-money dari bank BRI BNI mandiri dan sebagainya tetapi apakah mereka otomatis masuk kepada apa namanya operator angkutan umum yang berbeda-beda tadi nah itu perlunya bank task force kemudian regulasi untuk kerjasama partner partnership system regulasi untuk tender bagaimana mendapatkan pelayanan itu yang terakhir organisasi yang diperlukan yaitu untuk urban transport authority atau tadi multimodal public transport authority nah action should be done apa adanya agreement atau determination dari moda utamanya seperti apa jadi kita tetapkan dulu oke moda utamanya angkutan umum yang berbahan bakar listing gak apa-apa walaupun dia misalnya hasil surveinya cuma 2% atau 10% tapi kita mulai step-step untuk mencapai itu menjadi presentasi yang diinginkan jadi ramai seperti apa nah itu tentunya harus monitoring dan harus ada strategi main networknya dengan semua konsekuensinya aduh coretan lagi dari mana routing dari public transport nah perroutean public transport ini sangat penting di beberapa kabupaten sudah banyak yang hilang angkutan umumnya boro-boro mau merouting lagi tapi public transport sudah gak ada jadi sudah tidak terelakkan sebetulnya kalau disurvey daerah-daerah itu mereka suka dengan angkutan umum yang modern sekarang yang ada AC yang ada CCTV dia aman tidak dicopet orang atau tidak ditodong orang gitu ya nah routingnya itu perlu kemudian estimatingnya memperkirakan skenario dari subsidinya seperti apa kemudian partnership antara operators dengan public transport jadi operator tadi uhuh operator pabrik tadi mohon maaf jangan diganggu paparan tidak dia itu kepencet annotate itu tapi namanya muncul jangan dikira gak tahu siapa yang bekerja itu silahkan lanjutkan iya partnership operator jadi ada kalau di yang sederhana tradisional ada ojek ada oplan ada bus ada bus kota ada BTS ada LRT kalau yang disini mungkin semuanya jenis-jenis operatornya itu harus ada partnership tidak terjadi persaingan dan berjalan sendiri-sendiri tidak seperti kami baru menyelesaikan antara LRT dengan feeder dipertemukan baru mereka berbicara saling saling mendukung apa kekurangan masing-masing alhamdulillah feeder rute sematang borang sudah meningkatkan jumlah LRT penumpang LRT dan berdasarkan survei dari LRT sendiri maupun dari kami dari mahasiswa nah begitu juga dengan di IKN nantinya jadi ada kita perkirakan berapa bus stop dan traffic sign ini walaupun semuanya sudah beres tapi kita lupa bus stopnya lupa traffic sign nah ini juga akan bahaya misalnya kalau kita pakai yang mobil listrik lupa chargernya bagaimana tempatnya ya tidak akan berlangsung jadinya yang sustainable tadi mandek gara-gara hal-hal yang kecil gitu partnership untuk selling yearly ticket perlu juga kalau ada tiket tahunan itu sudah terjual jadi kalau di luar negeri itu kita naik bus saya sekolah itu duduk bus sendirian wah jadi orang kaya duduk bus besar gitu sendirian mereka gak susah gak risau karena sudah terjual tahunan itu seatnya itu udah terjual siapa yang mau pakai silakan yang gak mau pakai ya gak apa-apa nah sekarang kita kan kebet-kebit kalau mobilnya kosong angkutan umum BTS nya kosong ini kosong aduh gimana karena kita tidak pernah mencoba strategi untuk selling yearly ticket tiket ataupun monthly ticket kalau kita coba beberapa macam selling ticket ini tadi mungkin kita akan survive terutama dari dalam masa transisi kembali ke angkutan umum jangan lupa perencanaan nanti siapapun itu yang mengerjakannya jangan lupa pakai risk analysis kita antisipasi apa saja yang akan menjadi masalah seperti emak-emak ya Pak Yayat ya jangan lupa lupa kontrol ke dalam eh lupa kompornya setrikanya belum dapet kompornya belum mati dan sebagainya intelligent transport system ya ini akan kita menuju ke sana saya lebih senang fokus kepada ini yang nasional ITS nya nah apa yang bagaimana kita akan mengembangkan ke intelligent transport system nah ini yang punya Palembang rencana Palembang dan bisa juga diaplikasikan kepada kota yang baru jadi year pertama kita disitu ada measures public transport facilities jadi integrated terminalnya sudah dipikirkan dan ini direncanakan tahun sebetulnya tahun 2020 year keduanya 2021 year ketiganya adalah membangun infrastrukturnya tahun 2022 ya tentunya kalau ini belum dilaksanakan akan bergeser atau mungkin bisa dilakukan secara simultan seperti survey ya home interview survey tadi yang RP dan SP nya tadi kemudian bagaimana action yang selanjutnya bagaimana mempersiapkan integrated schedule dan tahun kedua konsolidasi dari multimodal public transport system ini pura-puranya aja bagus kita punya banyak moda tapi pernahkah kita mempunyai satu forum yang rutin untuk mengkonsolidasikan bahwa sebetulnya kita itu kerjasama saling menampung penumpang turun dari sungai naik LRT turun dari sungai naik BRT turun dari BRT naik LRT ya seperti itu jadi ini kalau sudah sama-sama angkutan umum akan kuat jadi multimodal public transport itu akan kuat jadi perlu diseminasi bagi yang kurang tahu ditargetkan kemudian perlu mendirikan organisasi yang tadi multimodal public transport dan perlu juga membuat MPT multimodal public transport regulation and policy dan regulation tadi sudah diuraikan sebelumnya selanjutnya mendirikan community based development ini sangat penting community based development ini diabaikan gak mau denger apa penderitaan orang gak mau denger tapi akhirnya kan orang jalan sendiri-sendiri malah gak mau naik angkutan umum tapi kalau semua masyarakat dilibatkan bisa kita ini nah sekarang untuk halnya di Palembang kita belum punya community based development tapi kita jemput bola jemput bola dan mendatangi kerumunan dan mendapatkan masukan dari mereka konsolidasi tentang planning skenario jadi ada planning ada sinergi antara institusi dan yang tahun ketiga terakhir ada development of infrastructure jadi membangun infrastruktur multimodanya dan kita juga membuat laboratori jadi tadi kalau misalnya IKN ada laboratori sangat setuju sekali Pak ATM memang perlu laboratorium khusus ya untuk menjalankan ini menjalankan multimodal public transport dan kemudian development of human resources sangat penting kalau manusianya juga perlu dikembangkan jadi SDM diperkenalkan dengan sistem yang baru itu kemudian bagaimana mengembangkan riset tentunya dalam hal electronic vehicle dan setelah itu mengembangkan jaringan dan information system for EV electronic vehicle kemudian per fleet management system kemudian pemerintah juga mempersiapkan one language one system di dalam ITS untuk dilaksanakan jangan beda-beda suara jangan beda-beda cara gitu ya nanti sama juga dengan sistem pembayaran beda-beda nanti yang pakai mandiri nggak bisa dipakai BNI nggak bisa dipakai nah ini kalau bisa dengan satu sistem pembayaran jadi diperlukan advanced information system dengan digital map GIS advanced traffic management system incident management system freight management system assistance for safe driving jadi satu lagi yang kelupaan sudah saya masukkan itu parking perlu parking management system kenapa ini harus disepakati kalau kita mau menghilangkan mengurangi kemacetan tentunya parkir jangan diletakkan di dalam kota parkir di pinggir-pinggir kota park and ride di dalam kota mungkin ada pada tempat tertentu tapi dengan tarif yang mahal jadi sekian Pak Yayat baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ini analisis bukan profesornya yang betul-betul bisa memahami karakteristik kemudian preferensinya kemudian juga sangat menarik aspek perlembagaan dan yang paling terakhir tadi tentang road map memang diskusi kan kita tahu IKN itu ada dua tahun pertama 2024 pasti kotanya belum terbenci transportasinya mungkin belum terstruktur pada tahun tahap kedua ketiga skenario itu kelihatannya menjadi tantangan buat kita untuk kita cermati dan bisa mudah-mudahan kita bentuk fotomatkan modelnya nah kita masuk ini untuk sesi para penanggap di sini ada Mas Wicak Mas Wicak bilang Oh Joe dibanding-banding ini dengan Neom dengan yang lain dengan ikan kita yang 8.000 triliun di Neom dengan di kita yang mungkin 400-500 tim mungkin 20 kali dari apa yang harus kita Mas Wicak monitor Mas Wicak ya gimana Mas Wicak langsung aja ada tuntas apa yang bisa kita jawab Mas Oke terima kasih catatan saya singkat saja saya kira 4 presentasi siang hari ini sampai sore ini sangat menarik ya tadi Pak Robi Pak Budi merujuk pada apa-apa yang sudah ada di undang-undang IKN dan perpres yang terkait Pak Robi mungkin menambah sedikit kereta gantung yang juga masih menjadi perdebatan itu apakah nanti apakah tepat atau mungkin rutinnya dan sebagainya kemudian Pak Aditya mengajak kita bermimpi visioning agak jauh saya kasih catatan di chat itu kalau saya lihat Neom itu seperti the ultimate result apa tadi itu Pak Bambang tadi without the box without the box approach jadi tanpa box gak ada batasan terserah lu mau kenapa jadi bisa seperti itu tapi kemudian Bu Erika brought us down to the ground menyajikan apa namanya roadmap dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan jadi presentasi empat presentasi tadi itu mengingatkan saya pada kerangka sederhana dari setiap perencanaan setiap perencanaan itu kan sebagaimana kita ketahui berangkat dari where we are now knowing where we are now kita sekarang seperti apa kondisinya dan sebagainya kemudian kita visioning where we are going to be kita mau pergi kemana dan sebagainya tadi itu yang mimpi-mimpi segala macam gitu tapi kemudian juga kita harus mengetahui how to get there-nya bagaimana mencapai ke sana tadi Bu Erika bahkan sampai ke tahapan-tahapan saya kira diskusi ini sangat menarik lengkap bisa distrukturkan seperti itu urut-urutannya juga saya kira menarik hanya memang mungkin perlu nanti saya gak tahu ya desain rangkaian diskusi ini Pak Kokok ke depannya itu bagaimana kemudian supaya ujungnya ini benar-benar nanti menjadi sebuah rekomendasi yang sangat bermanfaat bagi IKN sendiri of course yang sekarang kita diskusikan ini banyak hal yang sangat bermanfaat dan akan sangat membantu tetapi ada keputusan-keputusan yang perlu kita ambil yang kemudian kita diskusikan secara lebih mendalam misalnya tadi yang diangkat oleh Pak Roby kereta gantung do we need kereta gantung apakah tapi kalau harus ada di mana lokasinya dan sebagainya ini yang mungkin pada diskusi-diskusi selanjutnya kita bisa lebih fokus seperti itu tapi sebagai FGD yang pertama saya kira ini sangat baik mengantarkan kita of course kita tidak membahas where we are now situasi sekarang di IKN seperti apa tapi kita diajak untuk visioning sebenarnya yang ada di dalam perpres maupun undang-undang di master plan kita itu sudah banyak yang ideal-ideal semua yang ideal-ideal dikumpulkan di sana apakah itu akan workable atau enggak itu juga menjadi pertanyaan sebenarnya jadi itu satu hal yang mungkin perlu kita bedah pada langkah selanjutnya tapi saya suka terakhir tadi itu Prof. Erika benar walaupun casenya adalah Palembang saya kira tapi itu bisa kita pelajari lebih jauh dengan mempertimbangkan aspek manusianya kelembagaannya mungkin bahkan kita bisa bicara fundingnya juga sehingga eventually ide-ide atau apa namanya konsep-konsep ideal yang ada di master plan atau rencana induk IKN ini bisa benar-benar kita wujudkan secara bertahap dan bersama-sama mungkin itu catatan ringkas dari saya itu biar saya juga menunggu diskusi dari para peserta yang lain yang hebat-hebat ini terima kasih oke terima kasih tapi memang perlu penting sekali dari the best of the best itu kan harus ada yang paling the best paling bisa kita wujudkan realistis biayanya realistis rencananya sesuai dengan kondisi karakter sekuliannya sekarang ini ada Prof Ali Prof Ali gimana nih tanggapannya Prof Ali monitor Prof Ali ya terima kasih ini gimana Prof Ali tanggapannya dari yang ideal mimpi wujud nah Bapak kan sebagai tim yang ujung tombak juga bagian IT transportasi silahkan Prof Ali ya terima kasih Kang Yayat yang saya hormati Chairman of IKN Pak Bambang Soantono Chairman MTI Pak Getum Bapak Ibu peserta webinar jadi mohon maaf ini baru join karena apa baru ngisi acara di Kemenperin Pak Yayat ini you know ya jadi Pak Yayat begini sebelum saya merespon ke technical discussion saya mau coba angkat ada waktu 5 menit ya saya boleh ya jadi saya coba angkat ke filosofi logika berpikirnya kita untuk melihat kebijakan transportasi di IKN first thing first saya akan berargumentasi bahwa the future doesn't exist yet artinya apa artinya kalau orang mau pesimis lihat IKN mau optimis IKN itu bukan masalah salah benar ini adalah masalah bagaimana mewujudkan yang tadi mimpi-mimpi tadi apakah bisa kita capai atau tidak nah posisi the future doesn't exist yet ini akan kemudian berpengaruh pada bagaimana kita mengembangkan perencanaan dan kebijakan di future artinya kebutuhan itu bagi saya kebutuhan tidak hanya bagi generasi kita yang sekarang tapi juga bahwa sustainable ini untuk generasi yang akan datang konsekuensi dari statement saya ini adalah kita welcome the cutting edge technology jadi pertama dari sini kemudian saya ajak begini pertama objektif dari IKN ini adalah melakukan transformasi posisi ini dulu transformasi apa transformasi living working even mobility ini harus bisa ditransform nah pertanyaannya apakah transformasi ini susah atau tidak kita sudah punya kes example yang real artinya pada saat bicara di industri 4.0 bicara di society 5.0 kesiapan masyarakat untuk mengadaptasi teknologi COVID-19 datang dan everybody ready dipush kalau tidak ada COVID-19 ini mungkin prosesnya linear nah artinya apa artinya bahwa transformasi yang akan kita ciptakan ini bisa kemudian menggunakan alat-alat tools teknologi konsekuensi mobility transformasi ini akan masuk kepada mobility as a service artinya bagaimana kemudian kita menciptakan on demand dynamic route for example dari sini akan mengenerate kebutuhan di tingkat eksekusi kita akan butuh autonomous vehicle kita akan butuh electric bus electric cars even kita butuh software-nya ITS-nya intelligent transportation system-nya mulai dari advanced traffic management system advanced public transportation system bahkan sampai kepada sistem autonomous driving system ABS-nya untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah sistem transportasi yang safer yang safety lebih aman kemudian yang lebih efisien dan for sure lebih natural friendly nah ini konsep yang sebenarnya adaptasi membangun dengan alam kita ajukan sebagai konsep namanya nature 5.0 kalau industri 4.0 itu koinnya dari Jerman society 5.0 koinnya dari teman-teman di Jepang Indonesia ITN kita ajukan bahwa kita living with nature 4.0 ini kita keluar dengan nature 5.0 nah dari posisi mobility as service ini akan mengenerasi semua sistem hardware software dalam bentuk ITS dan satu yang terpenting brandware kenapa? karena teknologi akan masuk ke ITN kita mau ini punya ada proses transfer teknologi knowledge transfer yang SDM Indonesia harus siap untuk menerima tersebut dan mengembangkannya ini makanya ITN sebagai Indonesia X Indonesia X experiment nah nanti manajemen kotanya tidak hanya memanaj transportation system kita akan melakukan melalui digital twin bagaimana memanaj kota ini mengoperasikan mulai dari planning operation maintenance itu sudah pakai sensor IoT artificial intelligence dan etc digital twin akan kemudian berperang signifikan di dalam pengelolaan kota saya ambil contoh Pak Pak saya yakin Pak Pak Kepala sudah menjelaskan Hyundai itu sudah datang ke kita dengan unmanned air transportation dan mereka mengajak kita untuk melakukan riset barang bahkan kemudian mereka akan bangun riset center 2024 kita akan eksekusi unmanned air transportation sistem bareng bareng Mitsubishi kemudian untuk metrosistem, kita berharap ada underground di dalam IKM dan untuk sistem jaringan transportasi regional antara Balikpapan, kemudian Samarinda, ITN, ini untuk transport sistem regional di Kalimantan. Bahkan simen barusan datang pagi tadi. Ini menawarkan untuk kemudian menggunakan teknologi simen. Jadi tiga hal tadi, hardware, software, brainware. Kalau seandainya saya merespon, misalnya saya ambil contoh tadi diskusi kita dan Bapak Nas, penting nggak sih atau dari Mas Wicak ini, kebetulan teman nih, jadi saya, perlu nggak sih cable car? Ya, coba-coba penting itu. Cable car, kita harus melihat meninjauannya begini, dudukkan dalam konteksnya. Pertama, kita bicara di kapasitas, bicara di speed-nya. Ini ada limitasi-limitasi, walaupun dari force-wise, ini bisa lebih baik dibandingkan misalnya transportasi berbasis rel lainnya. Nah, biasanya kasus-kasus di dunia menunjukkan cable car ini untuk spesial purpose. Dia tidak menjadi main public transport. Karena tadi, alasannya tadi, ada kapasitas, ada kecepatan. Bahkan misalnya, saya ambil contoh misalnya di Oregon. Oregon cable car menghubungkan ke pusat kesehatan, ke rumah sakit, universitas. Kalau seandainya kemudian di Brazil, cable car-nya untuk para wisata, walaupun misalnya keterisiannya kurang dari setengahnya, sekitar 3,5 km di Brazil. Di Colombia, itu panjangnya sekitar 14,62 km. Berapa bisa? Bahwa masyarakatnya misalnya, itu lebih memilih setreta api biasa. Karena cost consideration-nya. Jadi, kalau untuk para wisata, oh tentunya di IKN punya akan ada zona turism. Ini sangat memungkinkan sekali di aplikasi. Tapi tidak sebagai mode transportation yang besar di dalam IKN. Ini yang saya melihat, di dalam pembangunan IKN itu sendiri, kita tidak hanya berpikir, makanya ada lima. Kalau Pak Kepala itu sering sampaikan ada lima karakter. Green, sustainable, smart, resilient, dan terakhir inclusive. Nah, inclusive ini penting, Pak. Artinya bagaimana kita juga memanusiakan teman-teman dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan alternatif. Contohnya, di IKN akan dibangun Rusunawa-Rusunami. Akan kita pikirkan bagaimana smart village dari existing untuk kemudian di-upgrade. They are part of us. Part of the new capital city. Ini juga harus dipikirkan bagaimana kemudian IKN ini tidak membebani, tidak mendistorsi, mendeviasi antara pendapatan yang berpenghasilan rendah dan pendapatan yang diatasnya. Ini akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan. Jadi, as conclusion, saya sangat mengharapkan sekali bahwa forum-forum seperti MTI ini akan menghasilkan kebijakan kebijakan yang kalau bisa kita tidak lihatnya sekarang. Untuk generasi kita, tapi untuk generasi masa depan. Jadi, saya sangat mengharapkan sekali kalau ada diskusi, ada debat, bagaimana selayaknya transportasi modern, sistem mobilitas di desain, akan kita bangun beyond the limits. Dan bagi saya, tempat di Arab Saudi tidak jauh beda dengan kita ya, tentunya Pak Yayat. Apalagi kita juga nasib Riyani kan. Saya sangat-sangat suka nasib Riyani, saya tidak melihat apa-apa perubahan bahwa kita akan membuat kota itu tidak lebih modern dari kemanjutan di Middle East. Nah, dengan harapan itu, saya berharap sekali diskusi-diskusi ini adalah bagaimana kemudian kita bersama-sama hand-to-hand menyiapkan hardware, software, dan bagi saya, Pak, karena ini opportunity-nya opportunity legacy, one of the largest mega project in Indonesia, saya benar-benar berharap brainware kita siap untuk menampung dan mengembangkan inovasi dan teknologi untuk semua sektor di KM. Thank you. Terima kasih, Pak. Oleh itu, luar biasa, Prof. Ali. Ini menarik ya, bahwa kita terbuka untuk mendiskusikan. Perdebatan boleh, karena ternyata pilihan-pilihan. Tadi juga saya mencoba membaca apa yang disampaikan oleh Mas Wicat, kemudian juga ini, bahwa persoalan yang paling penting adalah bahwa kita punya karakter yang berbeda dengan kota-kota lain. Jadi, disinilah persoalan yang paling mendasar yang membuat kita harus lebih berani untuk melakukan lompat-lompatnya, tapi realitasnya juga kita siap untuk kita atasi. Sebelum kita lanjutin, saya izin dulu ke Mas Koko. Apakah kita mau buka ruang karena waktunya terbatas, dan kemudian ruang tanya-jawab satu-satu orang, atau kita closing saja, tapi dengan catatan-catatan banyak hal yang harus kita selesaikan selanjutnya. Kemudian memang Pak Aditya kebetulan sudah izin untuk sholat Jumat di Saudia, jadi beliau tidak hadir. Kalau nanti ada yang bertanya ke Pak Aditya, kelihatannya mungkin bisa melalui kontak secara tidak langsung melalui MTI. Nah, di sini masih ada beberapa namsur, tapi saya hanya memberikan kesempatan, mungkin satu orang lah untuk memberikan tanggapan, karena waktu itu juga sangat terbatas. Masih ada yang bisa resign atau menjawab atau mengajukan pertanyaan secara langsung? Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup ya, sudah cukup banyak. Nah, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita sikapi terkait tinggi. Iya, silakan. Silakan, Prof. Iya, silakan, Pak Bambang. Iya, silakan. Pertama, saya terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir. Pak Ketum, MTI luar biasa. Saya ingin mengadisbawahi dua hal, mungkin catatan kecil saja. Karena saya bukan ahli di bidang transport modeling, misalnya gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang kita harus lihat goes beyond the box tadi, karena kita tinggal beyond the box. Masih perlukah kita pakai empat step model untuk transport modeling? Relevan nggak itu? Jangan-jangan dengan adanya Google segala macam itu udah obsolete. Dan kalau kita Google ya, perdebatan di bidang ini, bagaimana modeling transport yang statis itu di challenge. Itu ke depannya jangan-jangan kita udah nggak perlu pakai itu. Yang kedua, ke depan itu pasti kita cashless, contactless, ticketless. Ah, benar-benar. Orang masuk IKN itu cuma pakai HP aja udah nanti ter-register. Oh, ini Pak Yayat Sukriatna masuk. Dia pembayar pajak yang baik. Saya lihat semua gitu ya. Nah, ini nanti tentunya ada pengaturan Smart City yang khusus gitu. Jadi kita nggak perlu lagi tiket, soal-macam-macam, semuanya sudah contactless. Nah, poin saya adalah we shape the future gitu ya. Kita yang akan menentukan ke depan. Tadi Pak Prof. Ale bilang, the future doesn't exist yet. Sekarang itu kita nggak tahu nih ke depan seperti apa. Cuma pemikiran kita bisa lakukan dan kita yang meng-shape, kita yang akan mengarahkan ke sana. Jadi, mohon, kalau ini Kang Yayat itu kemarin ada lagu yang viral Ojo Dibandingki gitu ya. Oh, Ojo Dibandingki ya. Jadi, jangan dibandingkan dengan yang sekarang gitu. Ini sesuatu kompetan baru yang kita ingin meminta teman-teman ini Ojo Dibandingki dengan yang sekarang. Nah, kita lihat seperti apa. Kita lah yang menentukan ke depan dengan meminta masukan dari milenial, dari generasi muda because they will come to the future of EKN. Saya sampai situ. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Luar biasa diskusi hari ini untuk Prof. ATM. Kelihatannya diskusi MTI selanjutnya. Itu adalah diskusi kemerdekaan berpikir. Betul-betul kita melenggu atas 4 model-model yang selama ini membeluguh pikiran kita. Ini makin bijakan Prof. Makin arif kita untuk menyikuti dinamika yang terjadi hari ini. Karena terserang saja hari ini diskusi memang luar biasa. Ada ide-ide liar walaupun ide-ide menarik tapi mau tidak mau the best of the best kita harus mencari sesuatu yang terbaik buat kita terapkan di KN yang lebih realistis. Saya tidak menutup dengan kesimpulan tapi biarkanlah kemerdekaan berpikir. itu menjadi hal anugerah buat kita. Nah, untuk menutup resmi hari ini saya mandatkan kembali kepada dinamika yang terjadi hari ini. Hari ini luar biasa. Saya merasa luar biasa karena mendapatkan hal-hal baru dan mendapatkan sesuatu yang menarik. Dari saya sebagai moderator saya mudah terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang berkurang. Tidak lanjutnya saya kembali kepada Saibul Wahid ya Prof. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali dalam sejarah MTI ini adalah diskusi yang paling hidup ya. Karena memang tadi disampaikan oleh Pak Bambang Santono dan disampaikan oleh Pak Ali Berawi oleh Mas Wicak Sono ya. Luar biasa. Satu hal yang perlu kita catat ya dalam ingatan kita IKN adalah investment, knowledge, dan network. Ini penting. Nanti kita kembangkan dalam webinar-webinar yang lebih berkepanjangan. Karena bagaimana kita bicara investment, bicara knowledge, bicara network. Di mana tingkah laku manusia itu di mana? tempatnya moral di mana? Ini yang penting ini. Apakah di networknya? Apakah di knowledge-nya? Apakah di investasinya malah? Manusianya yang diinvestasikan seperti yang disampaikan oleh Prof. Ali Berawi kan sebenarnya lebih mengarah ke sana ya. Jangan lupa. Kemudian jadikanlah IKN ini kawan-kawanku semua di MTI khususnya para akademisi khususnya ya itu jadikanlah ini laboratorium hidup. Tadi saya mengatakan laboratorium, Pak Bambang Santono mengatakan laboratorium hidup. Jadi setiap kegiatan-kegiatan harus kita ikuti supaya kita bisa mengikuti perkembangan. Karena kalau jangan sampai perkembangan itu dapatnya dari berita-berita yang enggak jelas. Kalau ini beritanya jelas. Yang ngomong juga jelas. Yang diomongkan jelas. Lalu kita menjadi bentuk merdeka. Saya akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh pernyataannya Prof. Ali Berawi. Sebenarnya yang ingin beliau sampaikan itu adalah bagaimana membangun transportasi yang humanistis. yang mengedepankan nilai manusia dan kemanusiaan. Ini penting. Inilah IKN harus bisa membuktikan bagaimana sistem yang dibentuk nanti adalah mengedepankan nilai manusia dan kemanusiaan. Dan itu pasti terjadi karena ketuanya adalah humanistis. Jadi kepala otoritanya kan orang humanistis. Jadi harus kita dukung bersama-sama ya Prof. Ali. Jadi apa humanistis sepilih saja. Kalau saya nyimpulkan lima, bahwa transportasi kita harus sehat. yang kedua bahagia, yang ketiga damai, yang keempat sejahtera, baru kita bicara selamat. Jadi selamatnya itu terakhir. Orang akan selamat itu kalau sudah sehat, bahagia, damai, sejahtera. Kira-kira gitu ya Prof. Ali Berawi. Baik, kalau kawan MTI siap berpartisipasi aktif, partisipasi aktif jangan diartikan proyek. ini perlu kita tekankan. Partisipasi aktif itu harus kita artikan belajar bersama. Belajar bersama, kalau perlu kita ngawal bersama-sama. Itu adalah yang namakan pasjati aktif, bukan rebutan proyek. MTI bukan, sejak MTI dilahirkan, MTI adalah satu-satunya organisasi profesi yang saya amati yang tidak mengedepankan pendekatan proyek. pendekatannya adalah pendekatan yang humanistis. Oleh karena itu, tantangan kita di IKN adalah persoalan sumber daya manusia. Kita kawal bersama-sama. Jatifikasinya dan sebagainya kita kawal bersama-sama. Gotong royong, Prof. Gotong royong. Gotong royong. Bagus. Yang gotong royong itu diawali dari hati yang gotong royong. Bukan fisik kita. Jadi kalau hati kita sudah merasa gotong royong, maka secara refleks fisik kita menjadi satu, menjadi kompak. Baik, ada PR ini, tantangan dari Pak Bambang Santono. Apakah empat step model ini masih berlaku atau tidak? Kita jawab di webinar berikutnya. Kedua, digitalisasi. Digitalisasi itu nanti mempercepat semua gerakan informasi mobilitas. Tapi ingat, digitalisasi itu jangan meninggalkan persoalan-persoalan nilai manusia dan kemanusia. Itu yang penting. Dan ini, terima kasih Pak Bambang Santono atas partisipasi aktifnya. Jarang loh, beliau itu mengikuti dari awal sampai akhir. Ini luar biasa, ini sejarah yang perlu kita catat ini. Muri terbaru ini buat beliau. Artinya beliau sangat menghargai kita. Kita harus mensupport beliau agar beliau menjalankan tugasnya bisa berjalan dengan baik, lancar, sampai pada di mana tujuan negara itu mendidikan IKM. Kemudian terima kasih kembali saya sampaikan atas nama FTI. Pertama, pada Pak Bambang Santono, Pak Robi Kurniawan, Pak Budi Dayat, Profesor Erika Bukhari, Pak Aditya Nugroho, tadi sudah pamit, Profesor Ali Berawi, dan Pak Wicaksono Suloso, BSD, dan moderator kita, Pak Yayat Supriyatna, jangan besan-besan ya. Dan seluruh pengurus MTI di seluruh wilayah ini hadir semua, Pak Bambang Santono. Kita masih sudah punya banyak, ada hampir 21 wilayah provinsi ya, MTI berada, dan ini hadir semua, dan seluruh kawan-kawan, MTI Milenial, ini juga hadir, para akademis juga hadir. Terima kasih atas kehadiran semua, dan tentu Mas Koko, Mas Ekjen, nanti kita harus membuatkan kesimpulan, jangan terlalu panjang. Pak Bambang Santono itu tidak suka dengan kesimpulan yang panjang. Singkat, padat, seperti Pak Ali Berawi itu loh, kalau presentasi cuma satu lembar membuat orang menjadi, bukan bingung, menjadi berpikir. Oke, saya setuju dengan ide kita merdeka berpikir. Bukan berpikir merdeka ya, tapi merdeka untuk berpikir. Saya ini bentuk, kita lanjuti dengan webinar-webinar berikutnya. Terima kasih untuk semuanya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan ini, tetapi yang penting adalah kita sudah mendapatkan hekma yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.